Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 21. Pengawal Pangeran Kuda Permati itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Pangeran Singanar pada adalah seorang senapati dengan dalam keadaan yang panas, jantungnya masih tetap dingin. Ia masih dapat berpikir dengan baik dan menilai keadaan dengan pertimbangan yang tenang. Dalam pada itu pengawal Pangeran Kuda Permati itu berkata aku sudah berusaha untuk mencegah pertempuran yang terjadi sepeninggal Pangeran Kuda Permati dan Putri Purnadwi. Namun beberapa orang perwira yang tidak mau mempergunakan nalarnya tidak menghiraukan keadaan yang kami hadapi. Selain Pangeran Kuda Permati sudah meninggal, maka keadaan pasukan kami di Padukuhan ini sama sekali tidak berimbang dengan pasukan kediri. Jika kami menyampaikan sebagaimana adanya tentang Pangeran Kuda Permati dan Putri Purnadwi, mungkin sikap kediri pun akan berbeda. Mereka tidak asal saja membantai kami yang tidak lagi mempunyai sandaran sepeninggal Pangeran Kuda Permati. Pangeran Singanar pada mengangguk-angguk. Ia percaya kepada pengawal itu tentang semite yang dikatakannya. Ternyata bahwa Putri Purnadwi telah mengorbankan bukan saja suaminya, tetapi juga dirinya sendiri. Ia telah mengorbankan orang yang dicintainya sehingga hidupnya sendiri menjadi tidak berarti sama sekali. Sejenak Pangeran Singanar pada merenungi kedua sosok tubuh yang telah membeku itu. Bagaimanapun juga ia naruh hormat yang sebesar-besarnya kepada Putri-Putri Dewi. Namun ia tidak sampai hati memisahkan kedua ibu yang terbaring diam itu, karena bagi kediri keduanya lempunyai kedudukan yang berbeda. Yang seorang bagi kediri merupakan seorang pengkhianat, sedangkan seorang ang lain adalah seorang pahlawan. Namun keduanya adalah sepasang suami-isteri yang saling mencintai. Karena itu, akhirnya Pangeran Singanar pada mengambil kesimpulan, agar keduanya biar saja tetap berbaring berdampingan. Sementara itu, maka Pangeran Singanar pada berkata kepada salah seorang pengawalnya perintahkan beberapa orang mengawal kedua sosok tubuh itu. Jangan diganggu. Sementara aku akan melihat apa yang terjadi di medan perang. Beberapa pengawal Pangeran Singanar pada pun kemudian berada di dalam dan di luar bilik itu. Sementara, yang lain mengawal Pangeran Singanar pada keluar dari rumah itu. Demikian Pangeran Singanar pada berada di halaman, maka suasananya telah berubah sama sekali. Ia tidak melihat dengan kepala tunduk sosok-sosok mayat yang terbaring diam. Namun di halaman Pangeran Singanar pada merasakan betapa panasnya suasana. Yang terdengar adalah sorak gemuruh dan teriakan-teriakan kesakitan. Umpatan kasar dan caci maki yang kotor. Sementara itu senjata masih saja berdentangan saling beradu. Namun sementara itu, Pangeran Singanar pada telah melihat mayat yang terbujur lintang di halaman. Sebagian besar dari sosok-sosok mayat itu adalah mayat para pengikut Pangeran Kuda Permati. Jika dibiarkan saja pertempuran ini, akan berarti para pengikut Pangeran Kuda Permati akan dibabat habis oleh prajurit Kediri yang marah. Sejenak Pangeran Singanar pada termangu-mangu. Namun kemudian ia pun telah memerintahkan kepada seorang prajurit yang bertugas untuk memberikan isyarat agar dilontarkan ke udara anak panas sendaran untuk mengisyaratkan, agar lawan diberi kesempatan menyaksikan semua bagian dari medan pertempuran itu. Sejenak kemudian maka beberapa anak panas sendaran telah berterbangan di udara. Bagi yang mengenal isyarat-isyarat sandi, maka mereka pun segera mengetahui bahwa bunyi isyarat itu adalah beri kesempatan yang menyerah. Seorang perwira mengumpas sambil berkata gila, siapakah yang telah dengan lemah hati memerintahkan pertempuran ini dihentikan? Mungkin isyarat itu dilontarkan tanpa setau Pangeran Singanar pada. Tidak seorang pun yang akan berani melontarkan isyarat yang berisi perintah di luar pengetahuan Pangeran Singanar pada. Orang yang demikian tentu akan mengalami nasib yang buruk jawab yang lain. Jadi kita harus melepaskan kesempatan ini. Pada satu saat aku memang ingin melihat mayat bertebaran membujur lintang, seperti membabat batang ilalang berkata yang pertama. Keduanya terdiam. Ternyata banyak senapati yang agaknya mempunyai keberatan atas isyarat itu. Baru ketika isyarat itu lontarkan untuk kedua kalinya, maka para perwira itu mempercayainya bahwa mereka harus memberi kesempatan kepada lawan menyerah. Tidak seorang pun di antara para perwira Pangeran Singanar pada yang berani menentang perintah. Bagaimanapun perintah itu tidak sesuai dengan kemarahan yang bergolak di dalam jantung mereka, namun mereka harus melaksanakan perintah itu. Memberi kesempatan lawan mereka untuk menyerah. Karena itu, maka beberapa orang perwira yang memimpin kelompok-kelompok pasukan telah meneriakan perintah kepada lawan, agar mereka menyerah. Memang tidak mudah untuk memaksa lawan yang putus asa itu menyerah. Para pengikut Pangeran Kuda Permati yang kehilangan nalar itu justru telah bertempur seperti orang yang kesurupan. Seperti orang yang tidak mempunyai perasaan lagi justru karena putus asa. Meskipun demikian ada juga di antara mereka yang masih sempat berpikir. Bahwa tidak akan ada gunanya untuk bertempur terus, sebagaimana mereka menyadari bahwa tidak akan ada gunanya untuk membunuh diri. Dengan demikian ketika lawan mereka meneriakan perintah untuk menyerah, maka mereka pun telah melemparkan senjata-senjata mereka. Dengan demikian, maka pertempuran pun semakin berat sebelah. Namun bagi para perwira pasukan Pangeran Singanar pada yang keras, menghadapi para pengikut Pangeran Kuda Permati yang tidak mau menyerah, agaknya benar-benar satu sikap yang keras pula. Meskipun demikian, setiap kali para perwira dari pasukan Pangeran Singanar pada masih memberi kesempatan kepada lawan-lawan mereka untuk menyerah. Bagaimanapun juga bergelorannya api di dalam dada para pengikut Pangeran Kuda Permati, namun akhirnya mereka tidak dapat kenyataan bahwa mereka tidak dapat berbuat lain, kecuali mereka yang memang sengaja ingin membunuh diri. Apalagi mereka yang sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi atas Pangeran Kuda Permati. Demikianlah, akhirnya pertempuran itu pun berhenti juga. Masih ada sebagian dari para pengikut Pangeran Kuda Permati yang ditangkap hidup-hidup. Meskipun ada juga di antara para prajurit kediri yang ingin mereka tertumpas habis, namun mereka harus menghormati paugeran kasatria mereka tidak memperlakukan lawan yang sudah menyerah dengan kera yang sama dengan menghadapi mereka yang tetap pada pendiriannya, melawan pasukan kediri. Pangeran Singanar pada memandangi mereka yang menyerah itu dengan sorot metu yang bagaikan menyala. Tangan mereka yang menyerah itu pun tentu telah bernodadah orang-orang kediri. Mungkin prajurit kediri, tetapi mungkin orang-orang lemah yang tidak berdaya. Tetapi Pangeran Singanar pada masih tetap menyadari kedudukannya. Karena itu, maka ia pun telah memerintahkan agar para tawanan diperlakukan sebagaimana seorang tawanan. Ketika pertempuran di padukuhan itu akhirnya selesai juga, maka bekasnya benar-benar telah mendirikan bulu tengkuk. Mayat bergelimpangan terbujur lintang di halaman-halaman, di kebun-kebun dan bahkan benar di jalan-jalan padukuhan. Benar-benar pertempuran yang mengerikan. Dengan demikian, maka tugas para prajurit kediri pun adalah mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh di peperangan itu, sementara para tawanan dengan pendapat pengawalan yang kuat, harus mengumpulkan kawan-kawan mereka pula. Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan maka kedua pihak telah mengumpulkan kawan-kawan mereka, terutama yang terluka, di tempat yang berbeda. Dengan demikian, maka pekerjaan yang berat pun telah menunggu. Mengubur mayat yang jumlahnya bagaikan itu tidak terhitung dan mereka pun harus merawat kawan-kawan mereka yang terluka dari kedua belah pihak. Namun sementara itu, Pangeran Singanar pada telah mengirimkan beberapa orang penghubung untuk mencapai ke diri dan melaporkan apa yang telah terjadi. Sementara itu, Pangeran Singanar pada dengan sengaja telah membiarkan beberapa orang lawan yang melarikan diri dari padukuhan itu. Pangeran Singanar pada berharap bahwa orang-orang yang melarikan diri itu justru akan menyebarkan berita kematian Pangeran Kuda Permati di antara kawan-kawan. Sehingga akhirnya berita kematian itu akan didengar oleh semua pengikut Pangeran Kuda Permati. Para penghubung itu dengan hati-hati berpacu meninggalkan padukuhan justru menjelang senja menuju ke Kota Raja. Mereka berharap bahwa perjalanan di malam hari akan dapat memberikan sedikit perlindungan bagi mereka, karena jika mereka bertumpu dengan kesatuan para pengikut Pangeran Kuda Permati maka mereka tidak akan pernah sampai ke Kota Raja. Dengan bekal pengalaman dan pengenalan mereka atas daerah yang mereka lalui maka para penghubung itu akhirnya sampai juga ke Kota Raja. Mereka tidak membuang waktu lebih lama lagi. Karena itu, maka mereka pun malam itu juga telah menghadap Panglima. Titik prajurit ke diri. Laporan itu memang sangat mengejutkan. Namun laporan itu merupakan satu peristiwa yang sangat penting. Meskipun demikian, Panglima Pasukan Kediri masih harus menunggu keesokan harinya untuk menghadap Sri Baginda. Ketika berita itu disampaikan kepada Sri Baginda, maka wajah Sri Baginda menjadi tegang. Namun kemudian wajah itu tertunduk dalam-dalam. Untuk beberapa saat Sri Baginda tidak mengatakan sesuatu. Bagaimanapun juga Pangeran Kuda Permati adalah keluarga sendiri. Sementara itu Sri Baginda menjadi sangat terharu mendengar sikap Putri Purnadwi. Betapapun pedihnya, tetapi ia telah melakukannya. Membunuh suaminya yang sangat dicintainya, karena ia telah menemukan satu keyakinan tentang usaha penyelamatan Kediri. Untuk beberapa saat suasana menjadi hening. Tidak seorang pun yang mendahului Sri Baginda berkata sesuatu. Dengan demikian maka untuk sejenak, ruangan itu menjadi sepihining. Namun terasa di setiap hati, sentuhan oleh peristiwa yang telah terjadi. Baru kemudian, Sri Baginda berkata aku tidak mengira betapa tingginya kesetiaan Purnadwi terhadap Kediri. Ia mencintai Kediri melampaui segalanya. Suaminya yang sangat dicintainya telah dikorbankannya. Dan dirinya sendiri desis salah seorang senapati. Tidak berkata Sri Baginda ia tidak mengorbankan diri bagi Kediri. Tetapi tanpa suaminya ia merasa bahwa hidupnya tidak akan berarti lagi. Senapati itu menunduk dalam-dalam. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejenak kemudian maka Sri Baginda itu pun berkata siapkan prajurit segelar sepapan. Jika terjadi sesuatu di perjalanan jangan mengecewakan. Ambil tubuh pangeran suami istri itu atas namaku. Bawa tunggul kebesaran kerajaan sebagai pertanda bahwa kepergian kalian atas perintahku pribadi. Panglima prajurit Kediri itu pun mengangguk. Ia mengerti perasaan yang bergejolak di dalam hati Sri Baginda. Namun ia tidak mengatakan sesuatu. Demikianlah, maka Sri Baginda pun segera memerintahkan Panglima prajurit untuk bersiap dan berangkat, agar pasukan itu tidak terlamat bahwa tubuh kedua suami istri itu sudah dimakamkan. Panglima pasukan Kediri itu tidak menunda waktu lagi. Ia pun segera mengerahkan semua pasukan berkuda yang ada di dalam kota raja. Namun demikian, Panglima itu tetap berhati-hati. Pasukan yang tersisa seluruhnya telah disiagakan jika terjadi sesuatu. Mungkin para pengikut. Pangeran kuda permati justru menjadi putus asa dan mengamuk tanpa menghiraukan apapun lagi. Karena itu, setiap barak prajurit di Kediri telah bersiaga sepenuhnya, sementara semua pasukan berkuda dari beberapa barak dan kesatuan telah diperintahkan untuk berkumpul di alun-alun segera. Ternyata prajurit Kediri masih mampu bergerak cepat. Dengan segera sepasukan prajurit berkuda yang besar dan kuat telah siap di alun-alun, lengkap dengan pertanda dan umbul-umbul kerajaan. Mereka pun membawa rontek, panci-panci dan kelebit kebesaran pasukan mereka masing-masing. Panglima prajurit Kediri itu pun telah memimpin sendiri pasukan itu dengan penunjuk jalan penghubung yang telah menyampaikan laporan tentang kematian pangeran kuda permati dan istrinya. Beberapa saat kemudian maka pasukan yang besar dengan segala macam pertanda kebesaran itu pun telah berderap di jalan-jalan menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh para penghubung. Iring-iringan pasukan itu ternyata telah mengejutkan orang-orang yang menyaksikan. Mereka belum pernah melihat iring-iringan sekuat itu. Apalagi dengan pertanda utusan Seri Baginda dan tanda-tanda kebesaran di setiap kelompok pasukan. Sementara itu, prajurit yang tersisa dan ditinggalkan di kota Raja pun telah bersiap-siap sepenuhnya. Kekuatan mereka tidak begitu besar lagi. Jika terjadi sesuatu, maka mereka harus mampu mengatasi dengan kekuatan yang ada. Namun demikian, senapati yang mewakili panglima yang sedang memimpin sendiri pasukan yang menjemput sosok tubuh pangeran kuda permati suami istri itu, telah menghubungi para pemimpin pasukan di perbatasan. Jika diperlukan, maka pasukan di perbatasan itu akan ditarik masuk ke dalam kota Raja. Dalam pada itu, maka iring-iringan pasukan berkuda itu pun berpacu dengan cepat melintasi bulak-bulak panjang denyo padukuhan-padukuhan. Tidak seorang pun yang berani mengganggu pasukan itu. Bahkan pasukan pangeran kuda permati yang mengetahui pasukan yang besar itu lewat, telah menyebak dan bahkan bersembunyi. Mereka tidak akan berani mengambil akibat yang pahit jika mereka berani mengganggu pasukan itu. Pasukan yang sangat besar dan kuat, yang belum pernah dilihat oleh para pengikut pangeran kuda permati. Namun sementara itu, beberapa orang pengikut pangeran kuda permati memang sudah berhasil melarikan diri. Mereka berusaha untuk dapat bergabung dengan pasukan-pasukan yang berada di padukuhan yang bertebaran. Tetapi mereka ternyata telah membawa berita yang sangat mengejutkan bagi para pengikut pangeran kuda permati. Mereka yang melarikan diri, pada umumnya sudah mengetahui, setidak-tidaknya mendengar dari kawan-kawan mereka, bahwa pangeran kuda permati telah terbunuh bersama istrinya Putri Purnadwi. Berita itu ikut tersebar ke lingkungan para pengikut pangeran kuda permati. Bohong teriak seorang perwira yang memimpin sekelompok pasukan di sebuah padukuhan. Aku berkata sebenarnya jawab pengikut yang melarikan diri itu. Perwira itu terpaksa memikirkannya. Namun dia kemudian berkata, aku tidak dapat dengan tergesa-gesa mempercayaimu. Aku harus membuat hubungan dengan beberapa orang kawan. Padukuhan itu sudah direbut oleh pasukan pangeran singanar pada berkata pengikut pangeran kuda permati yang melarikan diri itu. Pengecut. Kenapa pangeran singanar pada tidak berani menghadapi pasukan induk kita bertanya perwira itu. Pengikut pangeran kuda permati yang sempat melarikan diri itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya tetapi apa yang dapat dilakukan oleh pasukan induk ini kemudian. Pangeran kuda permati sudah terbunuh. Dan apakah kekuatan pasukan induk ini masih tetap sebagaimana kita duga sebagaimana semula? Sebagian di antara kekuatan induk ini, justru kekuatan yang paling terpercaya yang justru sedang mengawal pangeran kuda permati telah dimusnahkan oleh pasukan pangeran singanar pada. Sementara itu, kekuatan ke diri jika dikerahkan dan mendapatkan sasaran yang benar, tidak akan dapat kita lawan. Omong kosong bentak perwira itu aku tidak akan mengambil kesimpulan dengan tergesa-gesa. Apalagi mengorbankan diri untuk digantung di alun-alun. Pengikut pangeran kuda permati yang melarikan diri itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya memang sebaiknya kita mencari hubungan untuk mendapatkan keterangan yang pasti. Dengan demikian maka perwira itu telah memanggil beberapa orang pembantunya. Mereka mulai berbincang tentang berita yang dibawa oleh salah seorang di antara. Mereka yang sempat melarikan diri dari pertempuran di padukuhan itu. Ternyata bahwa semuanya berpendirian, bahwa mereka harus mendapatkan satu kepastian tentang kebenaran berita itu. Karena itu, maka mereka pun telah menugaskan beberapa orang dalam tugas Sandi untuk mencari berita dan juga untuk mengetahui tempat dan gerak pasukan ke diri. Dengan hati-hati mereka pun telah berusaha melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Tugas yang tidak akan dapat mereka selesaikan dalam waktu satu hari saja. Namun akhirnya mereka pun mendapat keterangan bahwa sepasukan ke diri yang kuatlah ke sebuah padukuhan tempat pangeran kuda permati dan istrinya putri Purnadewi terbunuh. Tetapi mereka tidak mendapat kesempatan untuk mendekat. Nampaknya penjagaan yang dilakukan oleh pasukan yang menduduki padukuhan itu benar-benar ketat. Namun dari orang-orang yang menyaksikan, petugas itu mendapat kegambaran tentang pasukan berkuda yang menuju ke padukuhan itu. Satu pasukan yang sangat kuat berkata orang-orang yang menyaksikan. Para petugas Sandi itu dapat membayangkan sebagaimana diceritakan oleh orang-orang yang melihatnya. Umbul-umbul rontek dan kelebet dari setiap kesatuan, serta tanda kebesaran dari pasukan ke diri dengan umbul-umbul kerajaan. Satu pameran kekuatan yang belum pernah terjadi berkata petugas Sandi itu bergabung dengan pasukan singa. Narpada maka kekuatan itu akan benar-benar merupakan kekuatan yang tidak terpatahkan. Sementara itu, pasukan berkuda ke diri itu telah memasuki padukuhan yang telah diduduki oleh pangeran singa Narpada itu, dengan membawa perintah Sri Baginda, bahwa kedua tubuh pangeran kuda permarti dan putri Purnadewi harus dibawa kembali ke istana ke diri. Pangeran singa Narpada yang sudah menguasai padukuhan itu sama sekali tidak berkeberatan. Bahkan sebenarnya lah di dalam hati, pangeran singa Narpada juga merasa kehilangan, karena keduanya masih keluarga sendiri. Apalagi kera keduanya meninggal. Terutama hormat pangeran singa Narpada yang terbesar ditujukan kepada putri Purnadewi. Nampaknya pangeran singa Narpada juga tidak ingin menduduki tempat itu terlalu lama. Pasukannya juga ingin kembali bersama pasukan berkuda itu. Namun karena diancara mereka adalah orang-orang yang terluka, baik para prajurit pangeran singa Narpada sendiri, maupun para pengikut pangeran kuda permati, maka perjalanan mereka pun akan menjadi sangat lambat, karena mereka akan membawa beberapa buah pedati. Karena itu, maka pasukan berkuda itu pun telah dibagi. Sebagian dari mereka akan mendahului dengan membawa tubuh pangeran kuda permati dan putri Purnadewi. Sedangkan sebagian kecil di antara mereka akan kembali bersama pasukan pangeran singa Narpada membawa mereka yang terluka, yang terbunuh di peperangan telah dikubur di padukuhan yang telah mereka duduki itu untuk sementara. Kepergian pasukan pangeran singa Narpada itu juga memberi kesempatan, agar berita tentang kematian dan sebab-sebab kematiannya lebih cepat tersebar. Sebenarnya lah, sepeninggal pasukan pangeran singa Narpada, maka beberapa orang petugas yang dikirim oleh para perwira dari pasukan yang berpijak kepada pangeran kuda permati telah datang ke padukuhan itu untuk mendapatkan keterangan yang dapat memastikan kematian pangeran kuda permati dan sebab-sebabnya. Ternyata berita tentang kematian dan sebab-sebab kematian pangeran kuda permati telah menimbulkan berbagai tanggapan di kalangan pasukan pangeran kuda permati sendiri. Namun sebagian dari mereka merasa bahwa mereka telah kehilangan sandaran untuk meneruskan peperangan. Mereka tidak tahu lagi apa yang sebaiknya mereka lakukan. Karena itu sebagian dari mereka telah mengambil sikap menunggu perkembangan keadaan dengan hati yang patah. Sementara itu, dikediri, telah dilakukan satu upacara yang wajar bagi seorang pangeran dan istrinya yang meninggal. Mayat keduanya diselenggarakan sebagaimana seharusnya. Sementara itu, pangeran lembu sabdata yang diberitahukan tentang kematian pangeran kuda permati telah terkejut bukan buatan. Rasa-rasanya hidupnya dibuncangkan oleh satu putaran badai yang menggulung segala masa di saat lalu dan yang bakal datang. Kematian pangeran kuda permati telah merampas segala harapannya, sehingga lembu sabdata pun merasa seakan-akan ia pun telah ikut terbunuh pula. Pangeran yang garang itu tiba-tiba saja telah menangis seperti kanak-kanak. Menangisi dua sosok mayat yang terbujur diam, sebelum diselenggarakan upacara sebagaimana seharusnya. Namun demikian Sri Baginda masih memerintahkan pangeran lembu sabdata untuk tetap ditahan setelah ia mendapat kesempatan melihat kedua orang suami istri yang telah menjadi sosok tubuh yang mengeku. Ada beberapa pertimbangan yang mendorong Sri Baginda untuk tetap memperlakukannya seperti itu. Jika pangeran lembu sabdata kemudian dibebaskan, maka mungkin ia akan dapat mengambil alih pimpinan yang ditinggalkan oleh pangeran kuda permati. Bahkan mungkin pangeran itu akan dapat berbuat jauh lebih kasar dari pangeran kuda permati sendiri. Karena itu, untuk menjaga segala kemungkinan maka untuk sementara pangeran lembu sabdata masih harus dibatasi kebebasannya. Namun sebenarnya lah kebencian pangeran lembu sabdata kepada pangeran singa narpada menjadi semakin memuncak. Ketika ia mendapat kesempatan untuk melihat pangeran singa narpada yang telah datang pula kekediri dengan membawa orang-orang yang sakit, maka dengan kasar pangeran lembu sabdata telah memakinya. Pangeran singa narpada memandanginya dengan tajamnya. Namun kemudian pangeran singa narpada itu berkata bersikaplah sebagai seorang pangeran yang baik. Meskipun kau berada di dalam pembatasan kebebasanmu, namun kau tetap seorang kesatria. Janganlah melakukan satu tindakan yang dapat mencemarkan namamu lebih parah lagi. Bahwa kau sudah melawan seri baginda itu, namamu sudah dapat disebut pengkhianat. Apalagi jika bertindak laku kasar. Persetan geram pangeran lembu sabdata aku tantang kau berperang tanding. Kau telah membunuh pangeran kuda permati dengan curang. Aku tidak membunuhnya. Mungkinkah sudah mendengar berita kematiannya jawab pangeran singa narpada. Omong kosong geram pangeran lembu sabdata kau bunuh pangeran kuda permati dan putri purnadui. Kemudian kau membuat cerita yang tidak masuk akal itu. Bukan aku yang membuat cerita jawab pangeran singa narpada yang berusaha untuk menahan diri. Justru aku mendapat cerita itu dari para pengawal setianya yang langsung dapat berbicara dengan purna dewi pada saat-saat ia berada di ambang kematiannya. Kami bukan orang-orang dungu yang dapat kau kelabui dengan cerita-cerita cengeng itu bentak pangeran lembu sabdata. Karena itu, aku tantang kau berperang tanding dengan sikap seorang kesatia, seandainya kelak aku dihukum mati, maka aku sudah dapat membunuhmu di gelandang perang tanding yang jujur. Adimas lembu sabdata jawab pangeran singa narpada dengan suara gemetar karena menahan gejolak. Perasaannya kau jangan bersikap seperti orang linglung. Kau tahu siapa aku, dan aku pun tahu siapa kau. Kau tahu tingkat kemampuanku dan aku tahu tingkat kemampuanmu. Jangan berkata begitu. Seandainya kita memasuki perang tanding, maka hal itu tidak akan berarti apa-apa. Tetapi seandainya aku menolak perang tanding, itu pun tidak berarti apa-apa pula. Karena setiap orang mengetahui tingkat kemampuan kita masing-masing. Pengecut teriak pangeran lembu sabdata kau tidak berani menerima tantanganku. Sudahlah berkata pangeran singa narpada tenanglah. Aku tidak mau kau jadikan alat untuk membunuh diri. Pangeran lembu sabdata merasa benar-benar terhina. Karena itu maka ia pun berteriak lebih keras lagi kau jangan terlalu sombong pengecut. Kita lihat, siapakah di antara kita yang memiliki ilmu lebih tinggi. Tetapi pangeran singa narpada tidak menanggapinya. Ia sadar sepenuhnya, bahwa pangeran itu bukan lawannya. Mungkin ia akan berpikir dan bahkan menerima tantangan itu jika pangeran kuda permati yang mengucapkannya. Tetapi jika ia menerima tantangan pangeran lembu sabdata, maka beberapa orang senopati justru akan mempersalahkannya karena pangeran lembu sabdata bukannya lawannya yang seimbang di dalam melahkan huragan. Karena itu, maka ditinggalkannya pangeran lembu sabdata di dalam biliknya. Masih terdengar pangeran yang marah, kecewa, bingung dan perbagai perasaan bercampur baur itu memakinya dengan kasar. Bahkan kemudian kata-katanya tidak lagi merupakan kata-kata pilihan seorang pangeran. Pangeran lembu sabdata memerlukan perhatian yang sangat khusus berkata pangeran singanar pada aku cemas jika ia justru terganggu ingatannya. Sebenarnya lah kematian pangeran kuda permati telah membuat pangeran lembu sabdata terguncang. Apalagi berita yang mengatakan bahwa yang membunuh pangeran kuda permati adalah istrinya Purnadewi. Dengan segenap kekuatan nalarnya ia berusaha untuk menolak bahwa berita itu tidak benar. Di dalam angan-angannya ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa berita itu tidak benar. Kematian pangeran kuda permati adalah semata matu karena kelicikan pangeran singanar pada, sehingga dengan demikian, maka pangeran lembu sabdata justru telah kehilangan kepercayaannya kepada kenyataan yang terjadi. Kenyataan baginya kemudian adalah apa yang terjadi di dalam angan-angannya. Karena itulah, maka kenyataan bagi pangeran lembu sabdata adalah berbeda dengan kenyataan yang dialami oleh orang-orang lain. Dengan demikian, maka seperti yang dikatakan oleh pangeran singanar pada, bahwa pangeran lembu sabdata memerlukan perhatian tersendiri, karena sifat dan tingkah lakunya kemudian telah berbah. Ia memandang segala sesuatu atas dasar keyakinan kebenarannya yang berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Peristiwa-peristiwa itu memang membuat Sri Baginda menjadi semakin berprihatin. Sementara itu, masih belum ada tanda-tanda bahwa dengan kematian pangeran kuda permati, maka permusuhan akan meredah. Namun pangeran singanar pada, senapati yang keras dan bersikap tegas tanpa ragu-ragu itu benar-benar telah mengalami kejenuhan, dengan saling berbunuhan. Karena itu maka ia pun telah mengusulkan kepada Sri Baginda, agar Sri Baginda membuat maklumat untuk memerintahkan semua pengikut pangeran kuda permati untuk menyerah. Barang siapa yang menyerah akan dipertimbangkan pengampunan dan pengurangan hukuman. Tetapi siapa yang berkeras untuk melanjutkan pemberontakan akan ditindas dengan sikap yang lebih keras lagi. Ternyata Sri Baginda menerima usul pangeran singanar pada. Diperintahkannya untuk membuat pengumuman bagi semua orang yang telah tersesat ke dalam lingkungan pangeran kuda permati. Bahkan Sri Baginda pun lampa ragu-ragu memberikan batasan waktu untuk dua bulan jika dalam waktu yang ditetapkan masih ada orang atau sekelompok orang yang tidak bersedia menyerah. Maka, persoalannya kemudian adalah persoalan pangeran singanar pada. Ternyata bahwa pengumuman itu membawa banyak sekali pengaruh kepada para pengikut pangeran kuda permati. Perintah yang disebarkan ke seluruh wilayah kediri itu telah menyentuh hati para pengikut pangeran kuda permati yang masih sempat mempergunakan nalarnya. Karena itulah, maka berurutan, beberapa kelompok dari mereka telah mendatangi kesatuan-kesatuan prajurit ke diri untuk menyerahkan diri. Namun demikian masih juga ada orang yang mengeraskan hatinya untuk tetap dalam sikapnya. Mereka justru telah berusaha untuk menghalang-halangi kawan-kawan mereka yang ingin menyerahkan diri. Bahkan kadang-kadang dengan kekerasan. Karena itu, maka ada sekelompok pengikut pangeran kuda permati yang merasa dirinya terlalu lemah, berusaha untuk justru minta perlindungan kepada para prajurit terhadap ancaman kawan-kawan mereka sendiri sebelum mereka menyerah. Terhadap kelompok-kelompok yang demikian, maka para prajurit kediri telah mendapat perintah untuk menjemput mereka dan melindungi mereka dari ancaman kawan-kawan mereka yang tidak ingin melihat kediri menjadi tenang. Dengan demikian maka dalam waktu yang ditentukan, sebagian dari para pengikut pangeran kuda permati sudah berada di kediri, di dalam pengawasan para prajurit. Sehingga usaha pangeran singanar pada dan pengorbanan putri Purnadewi dengan kematian suaminya yang dicintainya tidak sia-sia. Bahkan kemudian putri Purnadewi yang merasa tidak ada lagi gunanya untuk hidup tanpa suaminya telah membunuh diri pula. Purnadewi telah menyelamatkan beribu jiwa orang kediri dari kedua belah pihak berkata Seri Baginda kepada pangeran singanar pada karena itu, pantas baginya untuk mendapat penghormatan yang setinggi-tingginya. Pengorbanan itu memang diakui oleh semua unsur yang ada di kediri. Bahkan para pengikut pangeran kuda permati sendiri kemudian melihat bahwa dengan demikian kematian-kematian dapat sangat dibatasi. Meskipun demikian, ternyata bahwa keadaan masih belum tenang seluruhnya. Ternyata sampai pada batas waktu yang ditentukan, masih ada kelompok-kelompok pengikut pangeran kuda permati yang tetap pada pendiriannya. Bahkan mereka menjadi kehilangan pegangan dan liar. Sehingga dengan demikian mereka justru menjadi gerombolan-gerombolan yang sangat berbahaya. Karena itulah, maka setelah batas waktunya lewat, maka menyusul perintah berikutnya dari Seri Baginda dikediri kepada semua senapati. Bahwa mereka harus bertindak tegas terhadap sisa-sisa pengikut pangeran kuda permati. Rakyat kediri yang menjadi ketakutan terhadap gerombolan-gerombolan liar yang menjadi buas itu memerlukan perlindungan. Dengan demikian, maka pertempuran-pertempuran pun telah mulai menjalar lagi di beberapa padukuhan. Tetapi suasananya sudah jauh berbeda dengan sebelumnya. Yang terjadi kemudian, bukan lagi pertempuran-pertempuran yang sengit dari dua kekuatan yang seimbang, atau hampir seimbang, tetapi yang terjadi kemudian adalah bahwa pasukan kediri sedang memburu kelompok. Kelompok perlawanan yang keras kepala, putus asa dan bahkan sebagai laku untuk membunuh diri. Namun dengan demikian, akibatnya bagi rakyat tidakkah jauh berbeda. Kelompok-kelompok yang putus asa itu menjadi liar dan buas. Mereka ternyata membunuh bukan saja prajurit-prajurit, tetapi juga rakyat yang sama sekali tidak bersalah. Justru kelompok-kelompok kecil itu sangat merugikan rakyat kediri. Meskipun mereka juga orang-orang kediri tetapi dengan putus asa mereka menganggap bahwa semua orang kediri justru telah memusuhinya. Dalam pada itu, Pangeran Singanar pada mempunyai tugas yang tidak susut beratnya. Ia harus menggerakkan pasukannya dengan cepat dari satu tempat ke lain tempat. Namun akhirnya Pangeran Singanar pada telah mempelajari apa yang terjadi di daerah perbatasan sebelah utara, di daerah yang dipimpin oleh Panji Sempana Murti. Karena itulah, maka Pangeran Singanar pada telah menganjurkan rakyat kediri untuk menyusun kekuatan di setiap padukuhan. Dengan demikian maka Pangeran Singanar pada telah memberikan tugas kepada para senapati di daerah perbatasan untuk menyusun kekuatan sebagaimana dilakukan oleh Panji Sempana Murti. Prajurit kediri akan selalu membantu mereka. Pasukan Pangeran Singanar pada dan prajurit kediri yang bertugas di daerah perbatasan akan selalu berusaha untuk berada di segala tempat yang membutuhkan. Karena itu, kecuali Pasukan Pangeran Singanar pada maka di setiap daerah perbatasan telah disusun pula pasukan berkuda yang kuat. Para senapati telah mempergunakan keru sebagaimana dilakukan oleh Pasukan Pangeran Kuda Permati dan Pasukan yang dipimpin oleh Panji Sempana Murti. Mereka mempergunakan kuda yang ada di daerah mereka masing-masing. Namun rakyat kediri ternyata lebih ikhlas memberikan kudanya kepada para prajurit kediri daripada para pengikut Pangeran Kuda Permati, karena kemungkinan untuk dikembalikan jika kuda itu berada di tangan prajurit kediri adalah jauh lebih besar daripada jika kuda itu diambil oleh para pengikut Pangeran Kuda Permati. Selain itu maka kuda yang dapat dirampas dari Pasukan Pangeran Kuda Permati yang menyerah pun cukup banyak, meskipun kuda itu juga berasal dari rakyat kediri sendiri. Demikian usaha yang dilakukan sebagaimana dilakukan di daerah perbatasan utara, maka gerak Pasukan Pangeran Kuda Permati yang tersisa dan terkoyak-koyak itu menjadi semakin terbatas. Dengan demikian maka usaha Pangeran Singanar pada semakin terasa tidak sia-sia. Senapati yang keras dan bertindak dengan tegas itu telah berusaha untuk mengurangi jumlah kematian akibat pertentangan antara orang-orang kediri sendiri. Nampaknya usaha Pangeran Singanar pada untuk mengurangi korban masih dilakukan. Sekali lagi ia memohon kepada Sri Baginda untuk memanggil mereka yang sesat itu agar mencari jalan kembali, dengan janji pengurangan hukuman bagi mereka yang memenuhi panggilan itu. Tetapi bagi mereka yang menolak pada kesempatan terakhir itu, maka Pangeran Singanar pada dan para senapati di semua daerah perbatasan dan daerah kekuasaan kediri, akan menyapu mereka tanpa ampun. Panglima itu pun ternyata masih ada gunanya. Beberapa kelompok di antara mereka ternyata telah menyerah, sehingga dengan demikian maka usaha itu telah berhasil mengurangi lagi korban yang akan jatuh di petperangan. Tetapi sesudah panggilan itu lewat waktunya, maka Pangeran Singanar pada dan para senapati benar-benar telah melakukan sebagaimana dikatakan sebelumnya. Sisa-sisa pasukan Pangeran Kuda Permati telah disapu di segala medan. Namun dalam pada itu, ketika pasukan kediri bergerak di semua medan dan menghancurkan sisa-sisa pasukan yang memerontak TU, maka di Singasari telah timbul pula akibatnya. Pasukan yang dikejar-kejar di kediri itu sebagian telah menyusup ke daerah Singasari. Sementara itu pada dasarnya memang sudah ada alas bagi mereka untuk bergerak. Ada beberapa kelompok yang dapat mereka jadikan landasan gerak selama mereka berada di Singasari. Mereka adalah kelompok-kelompok yang pada gerakan Pangeran Kuda Permati mulai, telah menyusup di daerah Singasari. Mereka adalah kelompok-kelompok yang mendapat tugas untuk menebangi hutan yang menghadap ke daerah-daerah yang merupakan lumbung makanan bagi Singasari dan juga kediri. Karena itu, maka yang kemudian terasa adalah justru pergolakan yang terjadi di daerah Singasari. Dalam pada titik itu, para petugasan dibaik dari kediri maupun dari Singasari yang berada di kediri telah memberikan isyarat. Kelompok-kelompok yang kehilangan pegangan dan putus asa itu tidak mendapat tempat lagi di kediri, sehingga mereka telah menyusup keluar daerah kuasa kediri, dalam lingkungan kesatuan Singasari. Dengan demikian, maka pasukan Singasari yang berada di perbatasan pun telah siap untuk bergerak. Tetapi ternyata bahwa tugas mereka tidak semudah yang mereka duga. Pasukan yang tersisa dari para pengikut Pangeran Kuda Permati itu, tidak melintasi perbatasan lewat jalan yang seharusnya dilalui. Mereka telah memilih jalan yang lain, jalan yang sesuai dengan keadaan mereka. Menyusup di antara hutan-hutan yang lebat, melintasi daerah yang berawar-awar dan jalan-jalan memintas lainnya yang biasanya sulit untuk dilalui. Dengan susah payah mereka mencari hubungan dengan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan mereka. Padepokan-padepokan dan kelompok-kelompok yang untuk beberapa saat harus menghentikan kegiatan mereka karena sikap para prajurit Singasari yang tegas dan pakuan-pakuan yang setia yang dengan sungguh-sungguh berusaha ikut mencegahnya. Sementara itu, di kediri sendiri, keadaan semakin bertambah baik. Kelompok-kelompok kecil yang tidak berarti telah dihancurkan sama sekali. Bukan saja oleh pasukan pangeran Singanarpada dan para senapati di daerah perbatasan, tetapi anak-anak muda di padukuhan-padukuhan yang bangkit bersama para prajurit telah membantu mempercepat penyelesaian. Meskipun masih ada juga, kelompok-kelompok yang berhasil mengacaukan 1-2 padukuhan, tetapi dengan isyarat yang sambung-bersambung, maka biasanya pasukan berkuda yang disiapkan oleh para senapati di daerah perbatasan akan dapat mengatasi. Seandainya kelompok-kelompok itu sempat meninggalkan padukuhan yang menjadi sasaran pengacauannya, namun kemudian mereka tidak akan luput dari tangan pasukan berkuda yang mampu bergerak cepat, karena kemampuan kelompok itu pergi. Maka mereka akan dikejar oleh suara kentongan di segala penjuru. Karena itulah, maka hampir semua kelompok yang tersisa telah berusaha untuk keluar dari daerah ke diri. Tetapi karena kebencian mereka terutama tertuju kepada Singasari, maka mereka pun berusaha untuk dapat menyusup memasuki wilayah Singasari atau Pakuon-Pakuon yang setia kepada Singasari untuk melepaskan dendam mereka. Sikap mereka yang demikian itulah yang ternyata kemudian memang menyulitkan Singasari. Pada saat yang demikian maka dengan tergesa-gesa Mahisa Pukat dan Mahisa Murti telah dikirim dengan membawa pesan dari pemimpin petugas Sandi di Kediri, bahwa Singasari harus bersiap menghadapi akibat yang demikian. Mahisa Bungalan dan sekelompok pasukan memang sudah berada di perbatasan namun persoalan kemudian yang timbul bukan persoalan pasukan di perbatasan. Tetapi sebenarnya lah di samping perintah yang cepat untuk memberikan keterangan terperinci tentang gerak sisa pasukan Kediri, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga mendapat perintah untuk menyampaikan laporan tentang akhir yang pahit dari kehidupan pangeran kuda permati suami istri. Berita itu diterima di Singasari sebagaimana diterima oleh Sri Baginda di Kediri. Betapa kagumnya para pemimpin di Singasari terhadap Putri Purnadewi yang telah mengorbankan nilai hidupnya yang paling tinggi, yaitu cintanya, bagi keselamatan beribu jiwa orang-orang Kediri. Namun di samping kekaguman itu, maka di Singasari pun telah dikeluarkan perintah untuk bertindak tegas terhadap Orang-orang Kediri yang menyusup ke Singasari dengan sikap yang garang karena dendam dan kebencian. Mahisa Bungalan lah yang mendapat perintah untuk melakukannya, lah harus mengambil langkah-langkah sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kediri sendiri. Jika tidak maka Singasari titik justru akan menjadi tempat bersembunyi yang sejuk bagi sisa-sisa pengikut pangeran kuda permati. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Bukat masih saja bertugas silir mudik antara Kediri dan Singasari. Namun dalam keadaan terakhir, maka Mahisa Murti dan Mahisa Bukat lebih sering berada di Singasari. Bahkan sekali-sekali ia ikut bersama Mahisa Bungalan untuk mengadakan pengamatan di daerah-daerah yang dilaporkan menjadi jalur jalan pelarian dari Kediri. Sementara itu, maka memang mulai terdengar lagi berita tentang penebangan hutan. Bahkan pada suatu ketika, kerusakan hutan di lerang gunung yang langsung menghadap ke kota raja sudah meningkat menjadi parah. Mahisa Bungalan berusaha untuk menindas gerakan itu dengan hati-hati. Namun ternyata bahwa Mahisa Bungalan lelah dipaksa oleh keadaan untuk bertindak lebih tegas lagi sebagaimana dilakukan oleh pangeran Singanar pada. Jantung Mahisa Bungalan tidak lagi dapat disabarkan ketika orang-orang yang berkeliaran itu tidak saja menebangi hutan, tetapi ternyata mereka telah mulai membakar hutan eski. Karena itu, maka perintah terakhir pun telah dijatuhkan. Tidak ada ampun lagi bagi mereka yang telah mengacaukan ketenangan hidup di Singasari. Terlebih-lebih lagi, mereka itu telah merusakkan citra masa depan dengan care yang paling keji. Karena itulah, maka Mahisa Bungalan telah memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan sisa-sisa pengikut pangeran kuda permati itu di daerah Singasari. Namun dalam pada itu, maka Singasari pun harus mengerahkan pasukannya untuk membantu memadamkan kebakaran di hutan di lereng sebuah bukit sepasukan prajurit itu harus memisahkan daerah yang terbakar dengan daerah yang masih belum dijamah oleh api. Dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, Mahisa Bungalan telah mendapat gambaran apa yang terjadi di kediri. Karena itu agar prajurit Singasari tidak dianggap terlalu lemah dan tidak mempunyai kekuatan, maka Mahisa Bungalan pun telah melakukan langkah-langkah yang paling baik menurut pertimbangannya. Sementara sebagian dari para prajurit berjuang untuk menguasai api maka yang lain pun telah melakukan langkah-langkah yang paling baik bagi Mahisa Bungalan dalam menghadapi orang-orang kediri yang melarikan diri ke Singasari itu. Ternyata sebagaimana dilaporkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka Mahisa Bungalan pun sependapat dengan langkah-langkah yang diambil oleh Panji Sempana Murti di kediri. Orang-orang yang melarikan diri ke Singasari itu menghadapi perlawanan yang sama, sementara Mahisa Bungalan telah mengerahkan prajuritnya sebagaimana dilakukan oleh Pangeran Singanarpada. Namun dalam pada itu, sepasukan prajurit masih berjuang untuk dapat menguasai api. Dengan susah payah mereka berhasil memisahkan hutan yang terbakar itu dengan bagian yang masih belum tersentuh api. Meskipun dengan demikian mereka harus mengorbankan beberapa patok tanaman di hutan itu. Namun ternyata mereka tidak sempat menebangi pohon-pohon raksasa, sehingga karena itu, maka kadang-kadang garis pemisah itu harus berbelok apabila membentur pohon raksasa yang tidak mungkin ditebang dalam waktu dekat. Dengan bekerja keras, maka akhirnya para prajurit itu dapat membatasi daerah yang menjadi mangsa api. Meskipun para prajurit itu tidak mampu menahan hutan yang tertelan oleh nyala api itu, tetapi api itu tidak lagi menjalar keluar dari daerah yang terkurung oleh garis pemisah yang dibuat oleh para prajurit. Sementara itu, maka orang-orang kediri yang menyusup ke Singasari pun menjadi semakin kehabisan ruang gerak. Mereka terdesak masuk ke dalam hutan-hutan yang lebat dan jauh dari padukuhan untuk menghindarkan diri dari kejaran orang-orang Singasari. Sementara itu seperti di kediri maka di padukuhan-padukuhan anak-anak muda telah bangkit dan dengan berani melawan mereka meskipun setiap kali anak-anak muda di padukuhan-padukuhan itu masih harus membunyikan kentongan untuk memanggil para prajurit dari pasukan berkuda untuk segera datang membantu mereka. Dengan demikian, maka pada suatu saat, orang-orang kediri itu telah benar-benar merasa terjepit. Namun dengan demikian, maka merekap pun telah kehilangan tujuan mereka. Yang mereka lakukan kemudian adalah sekedar mempertahankan hidup. Kadang-kadang mereka menyamun dan merampok. Tetapi usaha itu pun semakin lama menjadi semakin sulit dilakukan karena tekanan pasukan Mahisa Bungalan. Maka akhirnya tidak ada jalan lain bagi mereka daripada menyerahkan diri. Karena itulah, maka baik di Singasari maupun di Kediri, suasana berangsur menjadi tenang. Beberapa kelompok kecil yang masih tertinggal tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerahkan diri. Apapun yang akan mereka alami, maka mereka akhirnya harus memilih langkah itulah yang dapat mereka ambil satu-satunya. Dengan demikian, maka yang dapat diatasi di Singasari bukan saja orang-orang yang melarikan dari Kediri, tetapi juga alas-alas tempat berpijak dari orang-orang Kediri itu, yang memang sejak semula berada di Singasari sendiri. Namun demikian, bukan berarti bahwa segala sesuatunya telah selesai. Orang-orang Singasari kemudian masih selalu sibuk dengan hutan-hutan mereka. Baik yang ditebangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan apalagi yang telah dibakar, sehingga sebagian dari hutan yang subur itu telah menjadi sebuah padang yang merah gersang. Namun demikian, api itu tidak dapat membuat tanah itu menjadi cengkar. Karena jika sekali saja hujan menitik maka tumbuh-tumbuhan pun akan tumbuh pula di padang yang merah dan gersang itu. Ketika musim hujan kemudian tiba, maka para prajurit Singasari mempunyai kesibukan baru. Bersama rakyat di bawah lereng bukit, mereka telah berusaha untuk menanam pepohonan di hutan-hutan yang telah ditebangi serta yang telah dimakan oleh api. Sehingga dengan demikian, maka lereng-lereng yang gersang itu kemudian mulai nampak hijau subur lagi. Meskipun pepohonan yang ada kemudian masih baru tumbuh, namun hijaunya seminya dedaunan memberikan warna harapan bagi masa depan. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah kediri masih belum tenang benar meskipun tidak nampak pada wujud lahiriahnya. Namun demikian, beberapa orang bangsawan justru mulai merenungi perjuangan pangeran kuda perniati. Jika semula seakan-akan mereka tidak sempat untuk memikirkannya, namun kemudian ketika kediri menjadi tenang, maka waktupun terasa semakin lapang untuk melihat kediri dalam hubungannya dengan Pakwon dan Singasari sendiri. Ketika seorang pangeran sempat datang ke sebuah ruang tempat membatasi gerak pangeran lembu sabdata, maka pangeran itu mendengar dalam ketidaksadarannya pangeran lembu sabdata telah mengigau tentang cita-cita perjuangan pangeran kuda permati. Cita-cita itu memang menarik berkata pangeran itu tetapi kera yang diambil oleh kakang mas kuda permati ternyata keliru. Namun dalam pada itu, pangeran yang menganggap langkah-langkah pangeran kuda permati itu keliru, telah merenungkan kera-kera yang lebih tepat untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian, maka keinginan kediri untuk memisahkan diri atau bahkan sebaliknya menguasai Singasari tidak dapat dipadamkan sejalan dengan padamnya pemberontakan pangeran kuda permati. Namun para pangeran dikediri tidak ingin melakukan kesalahan sebagaimana dilakukan oleh pangeran kuda permati yang justru telah membakar kediri dan mengorbankan putra-putra terbaiknya. Kera yang ditempuh harus kera yang lebih baik dengan persiapan yang lebih masak berkata seorang pangeran karena itu, maka selagi Seri Baginda dikediri masih memegang pemerintahan, maka sulit bagi kediri untuk dapat berbuat sesuatu. Beberapa orang pemimpin kediri menganggap bahwa persatuan di bawah Singasari sebenarnya dapat terjadi sebaliknya. Persatuan di bawah pimpinan kediri. Tanpa mengorbankan usaha mempersatukan daerah yang sangat luas dalam satu panji-panji. Namun kederilah yang seharusnya memegang panji-panji kekuasaan. Tetapi semuanya masih harus disimpan di dalam hati. Para pemimpin itu sadar bahwa mereka masih harus menunggu satu tataran keturunan lagi untuk dapat bertindak sesuai dengan mimpi yang mengasyikan itu. Namun sebaliknya, Singasari yang melihat kesungguhan para pemimpin kediri melawan pemberontakan pangeran kuda permati merasa bahwa para pemimpin dikediri benar-benar menempatkan diri pada tata hubungan yang sudah ada antara kediri dan Singasari. Karena itu, maka Singasari telah menaruh kepercayaan yang semakin besar kepada kediri. Bersamaan dengan kepercayaan yang semakin tebal itu, maka pepohonan di lereng-lereng pegunungan pun tumbuh dengan suburnya. Hutan-hutan yang semula kehilangan ketepatannya, telah menjadi lebat kembali. Seribu macam pepohonan telah membuat hutan-hutan menjadi hijau dan lembah-lembah pun nampak semakin subur bagaikan dibentangi selembar permadani yang hijau tebal menyelubungi lembah dan lereng pegunungan. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah melakukan satu tugas yang penting. Dalam keadaan yang paling sulit dalam hubungan antara Singasari dan Kediri, maka kedua anak muda itu telah ikut serta menunaikan tugas-tugas yang berbahaya. Dalam keadaan yang semakin tenang, maka keduanya telah menjadi lebih banyak berada kembali di rumahnya. Namun satu hal yang masih tetap mengganggu perasaan mereka adalah masa-masa permulaan dari petualangan mereka. Namun mereka selalu teringat pula pesan ayahnya dan juga kakaknya, agar mereka tidak terlalu cepat menyangkutkan nama-nama mereka dengan nama-nama seorang gadis. Tetapi sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bukannya menghentikan sama sekali kegiatan mereka hilir mudik antara Singasari dan Kediri. Sekali-sekali ia masih juga berada di Kediri, di sebuah kedai nasi dan bahkan masih juga membantu Pugutrawe menyelenggarakan kedai itu. Namun adalah berita yang sulit untuk mendapat tempat dalam pembicaraan-pembicaraan resmi, bahwa pada saat yang demikian ternyata ada bini benih yang pada suatu saat akan dapat tumbuh menjadi pohon raksasa yang akarnya menghunjam jauh ke dalam tanah dan mencengkeram tanpa dapat dilepaskan lagi. Kakang Mahisa Bungalan berkata Mahisa Murti pada suatu saat para petugas Sandi di Kediri masih tetap mencemaskan keadaan. Kami dapat mengerti jawab Mahisa Bungalan tentu sisa-sisa sikap para pengikut Pangeran Kuda Permati tidak dapat dihapuskan dalam waktu 1-2 hari. Bukan kakang potong Mahisa Pukat bukan sisa-sisa pasukan Pangeran Kuda Permati, tetapi justru semacam satu keyakinan yang baru tumbuh. Mereka sama sekali tidak menghendaki peristiwa yang baru saja terjadi itu terulang. Satu peristiwa pahit yang telah hampir saja melumpuhkan Kediri. Pada umumnya para pemimpin di Kediri telah memuji sipak Pangeran Singanar pada, yang meskipun seorang yang keras hati, namun dengan tidak jemuh-jemuhnya berusaha untuk mengurangi korban sejauh dapat dilakukan. Bahkan usahanya untuk mempertemukan Putri Purnadewi dengan Pangeran Kuda Permati merupakan landasan yang paling tepat untuk menghentikan perang yang tiada berkeputusan. Kemudian pengorbanan Putri Purnadewi adalah pengorbanan yang tidak ada taranya. Jadi apa yang mereka lakukan bertanya Mahisa Bungalan? Lebih berbahaya dari sekedar menebangi pepohonan. Meskipun juga satu rencana jangkai yang panjang jawab Mahisa Murti. Ya, apa desak Mahisa Bungalan? Mereka menanamkan pengertian, bahwa sebenarnya Kediri mempunyai kedudukan yang lebih penting dari Singasari jawab Mahisa Murti. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Namun katanya kemudian sambil tersenyum jangan dirisaukan. Kesadaran itu tidak akan dapat mempengaruhi para pemimpin Kediri yang sudah meyakini, bahwa hubungaan antara Kediri, Singasari dan keluarga yang lain adalah hubungan yang serasi. Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahisa Bungalan. Tetapi ia berusaha untuk memperingatkan para pemimpin di Singasari lewat Mahisa Bungalan, agar mereka tidak menjadi lengah. Jangan cemas ulang Mahisa Bungalan meskipun demikian peringatan ini akan kami perhatikan. Kami akan selalu menunggu keterangan-keterangan yang dapat. Memberikan petunjuk tentang pergolakan yang terjadi di Kediri. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat mengangguk-angguk. Dengan nada datar Mahisa Murti berkata kami akan mencoba. Tetapi keterangan yang akan dapat kami berikan tergantung sekali kepada kegiatan kawan-kawan kita yang ada di Kediri. Tetapi kita dapat yakin, bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya. Bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi untuk kepentingan bersama. Karena persoalan hubungan antara Kediri dan Singasari akan menyangkut kelestarian hidup Singasari sebagai satu kesatuan yang besar yang meliputi daerah yang sangat luas. Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya kalian benar. Karena itu, maka setiap keterangan akan kami hargai. Namun aku ingin memperingatkan kepada kalian, bahwa kalian jangan terlalu dicengkam oleh kegiatan-kegiatan yang masih belum menunjukkan arah yang pasti. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat saling berpandangan sejenak. Baru kemudian Mahisa Bukat menjawab, Baiklah Kakang. Tetapi kami pun tidak akan dapat terlalu mengabaikan keadaan di Kediri. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Bukat merasakan bahwa orang-orang dan terutama para pemimpin di Singasari terlalu percaya bahwa Kediri benar-benar telah dapat diamankan. Bukan saja dari unsur gerak kewadagannya, tetapi juga unsur kejiwaannya. Sehingga dengan demikian, maka Singasari yang mengikuti pergolakan di Kediri itu menganggap bahwa pemimpin-pemimpin di Kediri telah menunjukkan satu sikap yang dapat diandalkan untuk menanggulangi pikiran-pikiran lain yang tumbuh di Kediri. Namun Singasari melupakan satu hal yang sebenarnya sangat penting. Sri Baginda sendiri sebenarnya selalu dibayangi oleh keraguan-keraguan, apakah yang sebaiknya dilakukan. Ia tidak segera menghambat gerakan Pangeran Kuda Permati sehingga gerakan itu sempat menjadi besar dan sulit untuk diselesaikan. Bahkan Sri Baginda merasa sangat kecewa ketika Pangeran Singanar pada menangkap Pangeran Lembu Sabdata, sehingga justru telah mengambil satu kebijaksanaan yang aneh. Keduanya telah dimasukkan ke dalam tahanan. Baru ketika api peperangan tidak dapat dipadamkan, Pangeran Singanar pada telah diberi kesempatan untuk bertindak. Meskipun agak terlambat, namun akhirnya dengan bantuan dan pengorbanan yang tiada taranya dari Putri Purnadewi, api peperangan dapat dipadamkan. Tetapi keraguan-raguan Sri Baginda itu merupakan satu hal yang sangat gawat bagi perkembangan Kediri selanjutnya. Langkah-langkah yang kemudian diambil sama sekali tidak menunjukkan satu kepastian sikap menghadapi Singasari. Sehingga nampak satu kecenderungan bahwa sebenarnya Sri Baginda juga melihat satu sisi yang lain dari hubungan antara Kediri dan Singasari. Namun demikian, Sri Baginda masih tetap memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Sebagai seorang raja maka Sri Baginda harus memperhatikan keadaan rakyatnya dalam keseluruhan segi kehidupan mereka. Karena itu, maka untuk sementara, Sri Baginda di Kediri tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa di dalam hubungan antara Kediri dan Singasari terdapat persoalan. Namun tidak mudah untuk melihat batin seseorang. Tidak ada orang yang tahu apa yang tersimpan di hati Sri Baginda di Kediri. Pada saat-saat menjelang tidur, Sri Baginda selalu merenungi persoalan yang hidup di dalam lingkungannya. Juga persoalan yang hidup di dalam dirinya. Tetapi Sri Baginda mencoba untuk berlaku bijaksana, sehingga ia hanya dapat berkata di dalam harinya Aku akan menyerahkan segala sesuatunya kepada penggantiku kelak. Apakah ia akan tetap menerima kenyataan Kediri seperti sekarang, atau ia mempunyai pilihan lain? Karena itu, bagi Sri Baginda, persoalan hubungan antara Kediri dan Singasari telah ditundanya untuk satu keturunan. Sementara itu putra Sri Baginda mulai tumbuh menjadi seorang anak yang mempunyai kelebihan dari anak-anak yang lain. Dalam masa anak-anaknya putra Sri Baginda di Kediri telah menunjukkan bahwa ia akan dapat menjadi seorang yang melampaui tataran orang kebanyakan. Sementara itu, semakin lama keadaan baik di Kediri maupun di Singasari dalam wujud lahiriahnya, menjadi semakin tenang. Tidak ada lagi pertempuran-pertempuran yang merenggut berpuluh jiwa. Tidak ada lagi kekerasan yang membakar hubungan antara manusia. Meskipun sekali-sekali masih juga terdengar suara titir yang memberitahukan peristiwa yang dapat menimbulkan kematian dan bencana, sebagaimana terjadinya perampokan dan kekerasan yang lain, namun peristiwa yang demikian jarang sekali terjadi. Para prajurit di Kediri maupun di Singasari serta daerah-daerah yang lain akan dengan cepat mengatasinya. Sehingga dengan demikian, maka menurut wujud lahiriahnya, Singasari dan keluarga besarnya telah menjadi tenang. Dalam keadaan yang demikian, maka Mahisa Bungalan sempat memperhatikan keadaan dua adiknya. Karena itu pada saat ia mendapat kesempatan untuk pulang dan kebetulan sekali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ada di rumah. Maka Mahisa Bungalan telah minta waktu kepada ayahnya untuk dapat berbicara dengan kedua adiknya itu di hadapan alihahnya. Apa yang penting untuk dibicarakan secara khusus? Mahisa Bungalan bertanya Mahendra. Mahisa Liungalan mengerutkan keningnya. Lalu katanya ayah, aku tidak berkeberatan memberikan kesempatan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk bertualang, untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman di dalam kehidupannya sebagai bekal di masa mendatang. Tetapi keduanya harus memperhatikan keadaan yang berkembang di sekitar kita sekarang. Setiap orang menjadi semakin tinggi tingkat ilmunya. Memang dalam bertualang, keduanya akan mendapat pengalaman yang dapat memberikan arti kepada ilmu dasar mereka untuk berkembang. Tetapi pada mulanya alasan yang mereka kuasai adalah masih pada tataran yang belum memadai. Mahendra mengangguk-angguk. Ia mulai mengerti maksud anaknya. Ternyata bahwa Mahisa Bungalan juga masih tetap memperhatikan keadaan adiknya meskipun ia sendiri selalu terlibat ke dalam tugas-tugas yang sangat berat. Karena itu, maka Mahendra pun berkata jadi, kau bermaksud untuk menahan kedua adikmu agar tetap tinggal di rumah setidak-tidaknya untuk sementara, agar dengan demikian maka mereka mendapat kesempatan melengkapi bekas mereka. Ya jawab Mahisa Bungalan aku menjadi cemas bahwa dasar ilmu dari perguruan yang tersalur kepada kita akan menjadi semakin berkurang. Bukankah kita mengenal paman mitantra yang seakan-akan tidak ada tandingnya di samping paman Mahisa Apni? Keduanya sudah terlalu tua. Sementara itu ayah juga sudah menjadi semakin tua pula. Tetapi mungkin kemampuan yang ayah miliki masih tersimpan sebagian besar di dalam diri ayah sendiri. Karena itu, maka apakah sekiranya ayah tidak berniat untuk menuangkan ilmu yang ada di dalam diri ayah itu kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sampai tuntas? Mereka akan dapat menjadi pewaris ilmu ini dengan sepenuhnya. Akan lebih mantap kiranya, jika kami yang muda-muda ini juga mampu menguasai dengan sempurna ilmu Bajra Geni atau jika paman Mahisa Apni tidak berkeberatan, ilmu yang pada akhirnya akan mampu melontarkan kekuatan Aji Gundala Sasra. Dalam petualangannya kelak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan dapat lebih banyak memberikan arti kepada kehidupan di sekelilingnya. Mahendra mengangguk-angguk pula. Sebenarnya ia sependapat dengan Mahisa Bungalan. Jika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak sempat menyadap ilmu puncak dari saluran ilmu mereka, maka cabang ilmu mereka pun semakin lama akan menjadi semakin susut sehingga akhirnya, akan merupakan cabang ilmu yang tidak bernilai dibandingkan dengan cabang ilmu yang lain. Karena itu, maka Mahendra pun kemudian berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat anak-anak. Kalian mendengar keterangan kakakmu yang tentu sudah kalian mengerti maksudnya? Karena itu akan memerlukan pendapatmu apakah kalian setuju dengan kakakmu Mahisa Bungalan? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera menjawab. Namun rasa-rasanya mereka masih senang menempuh perjalanan hilir mudik dari Kediri ke Singasari dengan membawa persoalan-persoalan yang kadang-kadang nampaknya tidak berarti, tetapi ternyata harus mendapat perhatian yang cukup besar. Apalagi hubungannya dengan orang-orang Singasari dalam tugas Sandi di Kediri menjadi semakin rapat, sehingga rasa-rasanya mereka tidak akan dapat meninggalkan kawan-kawan mereka itu. Karena kedua adiknya tidak segera menjawab, maka Mahisa Bungalan kemudian berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mungkin kau merasa bahwa kau terpanggil untuk melakukan tugasmu sekarang, sehingga kau menyenanginya. Tetapi kau harus memikirkan masa depan yang panjang bagi tugas-tugas yang lebih besar. Selebihnya siapakah yang akan mewarisi kemampuan yang tersimpan di dalam cabang ilmu pada jalur keluarga kita? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun akhirnya Mahisa Murti pun berkata banyak yang harus kami pertimbangkan kakang. Tetapi yang paling menyentuh hati kami adalah pertanyaan kakang siapakah yang akan mewarisi ilmu keluarga kita seutuhnya, karena satu kenyataan bahwa kami berdua sekarang memang bukan apa-apa. Jadi, apakah kalian sudah dapat mengambil satu kepastian sikap bertanya Mahisa Bungalan? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun Mahisa Pukatlah yang menjawab kakang. Dengan demikian maka rasa-rasanya memang ada kewajiban bagiku untuk melanggemkan cabang ilmu keluarga kita, dan bahkan mungkin juga ilmu yang tersimpan di dalam diri Paman Wittantra dan Paman Mahesa Adni. Paman Wittantra mempunyai jalur ilmu yang sama dengan ayah, tetapi Paman Mahesa Adni agaknya mempunyai sumber ilmu yang berbeda. Jika sampai saat ini ilmu yang kami pelajari masih jauh daripada utuh, maka baiklah, kami akan bersedia untuk melakukannya. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya sebenarnya ilmu dasarnya memang sudah kalian kuasai. Tetapi kalian harus membuka kemungkinan untuk mengembangkannya dengan laku yang berat. Itulah yang harus kalian lakukan kemudian Mahesa Murti dan Mahesa Pukat mengangguk-angguk pula. Dengan nada datar Mahesa Murti berkata tetapi kami harus minta diri kepada kawan-kawan kami dikediri. Mahesa Bungalan mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa Mahesa Murti dan Mahesa Pukat tidak dapat dengan begitu saja meninggalkan tugasnya. Bahkan Mahesa Murti dan Mahesa Pukat pun harus melaporkan kepada perwira yang telah memberikan kepadanya pertanda bagi petugas Sandi dikediri sehingga Mahesa Murti dan Mahesa Pukat dapat berhubungan dengan seorang pemilik kedai bernama Pugutrawe dan kemudian bekerja bersamanya dengan bantuan beberapa orang dan terutama bantuan Kiwaruju meskipun ia tidak termasuk dalam lingkungan para petugas Sandi, tetapi ia cukup banyak memberikan pertolongan bagi Mahesa Murti dan Mahesa Pukat di dalam tugas-tugasnya. Karena itu, maka Mahesa Bungalan pun kemudian berkata Aku tidak berkeberatan jika kalian memang ingin minta diri kepada orang-orang yang telah bekerja bersamamu dalam tugas Sandimu. Tetapi setelah itu, kau harus kembali kepada ayah dan mulai dengan menempa diri lebih baik lagi bagi kepentingan di masa depan. Bukankan kau menyadari bahwa dalam keadaan yang kemelut, yang menurut keterangan kalian sendiri, kediri justru bergerak lebih jauh dari sekedar menebangi pepohonan, karena beberapa orang pemimpin mereka justru telah menyebarkan keyakinan yang meracuni hubungan kediri dan singasari Maka setiap orang memerlukan bekal untuk menghadapi masa yang mungkin akan diliputi oleh pertentangan di kemudian hari? Mahesa Murti dan Mahesa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu, Mahesa Pukat pun berkata Baiklah Kakang. Aku mengerti sepenuhnya bahwa kami harus berusaha untuk tidak ditinggalkan oleh kemajuan ilmu di sekeliling kami. Karena itu, maka kami akan dengan segera berada kembali di rumah untuk berbuat sebaik-baiknya, agar ilmu kami dapat meningkat. Mahesa bungalan mengangguk-angguk pula. Katanya baiklah. Jika kalian kembali, segala sesuatunya terserah kepada ayah. Ayah dapat menempah kalian-kalian tanpa bantuan orang lain, tetapi ayah juga dapat minta bantuan Paman Witantra dan Paman Mahesa Agni sebagaimana dilakukan atas aku dahulu. Tetapi ternyata Banwa aku tidak dapat menekuni keinginan ayah untuk menjadi seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kalian, maka kalian dapat mempergunakan sebaik-baiknya. Mahesa murti memandang ayahnya sekilas. Kemudian katanya bagaimana dengan keputusan ayah apakah kami boleh pergi lebih dahulu ke Kediri sebagai aman dikatakan oleh Kakang Mahesa bungalan. Aku sependapat dengan kakakmu jawab Mahendra tetapi berhati-hatilah. Kalian harus dapat menjelaskan dengan meyakinkan bahwa kalian tidak menarik diri. Tetapi kalian ingin memperlengkap bekal kalian untuk melakukan tugas-tugas kalian kelak. Dengan demikian, maka kalian tidak akan mengalami banyak hambatan. Baiklah ayah berkata Mahesa murti kami akan segera berangkat dalam waktu dekat. Jika hari ini kami selesai berbenah diri, maka besok pagi-pagi benar kami akan berangkat ke Kediri, menemui kawan-kawan yang berada di Kediri. Pergilah berkata Mahendra sementara itu aku sempat berbicara dengan paman-paman Mui Tantra dan Mahisa Agni. Dalam usia mereka yang semakin tua apakah mereka masih sanggup untuk bekerja keras, menempa kalian sehingga kalian memiliki kemampuan yang pantas bagi tugas-tugas kalian kelak. Dengan demikian, maka Mahisa murti dan Mahisa pukat pun telah memutuskan untuk segera pergi ke Kediri, agar mereka segera dapat mulai dengan satu tugas baru yang tidak kalah beratnya dari tugas yang pernah diimbannya sebelumnya meskipun tugas-tugas mendatang lebih condong kepada tugas-tugas untuk kepentingan pribadi. Tetapi hasilnya kelak akan dapat dipergunakannya sebagai bekal pengabdiannya kepada si Ngesari. Demikianlah, seperti yang dikatakannya, maka di keesokan harinya Mahisa murti dan Mahisa pukat telah siap untuk berangkat. Di halaman, ayahnya A mengantarkannya sampai keregol, sementara Mahisa bungalan telah tidak ada lagi di rumah itu karena ia sudah kembali semalam ke baraknya. Hati-hatilah berkata Mahendra jangan terjerat justru pada saat kau ingin menyatakan diri untuk sementara meninggalkan tugas-tugas sandi itu. Mahisa murti dan Mahisa pukat pun dengan tulus menyatakan kesanggupan mereka untuk selalu mengingat segala pesan alihahnya. Sejenak kemudian, maka Mahisa murti dan Mahisa pukat itu pun telah meninggalkan rumahnya menuju ke kediri. Dengan demikian maka keduanya telah menempuh jarak yang cukup jauh. Namun jarak itu sudah ditempuhnya berulang kali, selama mereka melakukan tugasan di mereka. Sementara itu, di sebuah padepokan yang terpencil, jauh dari pusat-pusat keramaian, seorang pertapa duduk terpekur merenungi ujung tongkatnya yang terbuat dari emas, berukir kepala seekor kuda. Sekali-sekali pertapa yang duduk sendiri di atas sebuah batu hitam di halaman samping padepokannya itu tanpa ada seorang cantrik pun yang menemaninya, karena pertapa itu memang ingin duduk sendiri. Namun kemudian ia jemul pada kesendiriannya, dan dipanggilnya seorang putut yang paling dekat dengan dirinya. Tetapi putut itu hanya dapat duduk sambil menunduk. Ia tidak berani berbicara mendahului pertapa yang nampaknya sedang berduka itu. Namun akhirnya pertapa itulah yang bertanya kepada putut itu apakah pekerjaanmu sudah selesai? Putut itu mengangguk hormat sambil menjawab masih ada yang belum selesai guru. Tetapi tidak terlalu penting. Apa bertanya pertapa itu? Kami, para cantrik sedang memperbaiki sanggar. Tetapi sebagian terbesar dari pekerjaan yang penting telah kami selesaikan, sehingga aku rasa, aku tidak perlu selalu menungguinya. Pertapa itu mengangguk-angguk. Lalu katanya bagaimana pendapatmu tentang persoalan yang tadi malam aku katakan kepadamu. Putut itu mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya maksud guru persoalan yang menyangkut pangeran lembu sabdata? Ia jawab pertapa itu. Putut itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya menurut pengamatanku, jarak antara pangeran kuda permati dan pangeran lembu sabdata terlalu jauh, sehingga apabila guru berniat menempatkan pangeran lembu sabdata di dalam tugas-tugas pangeran kuda permati, maka masih diperlukan waktu yang sangat lama. Kita tidak tergesa-gesa. Jika perlu kita akan menunggu satu atau dua keturunan lagi. Itu lebih baik daripada kita untuk sepanjang abad membiarkan keadaan seperti sekarang ini. Perjuangan pangeran kuda permati ternyata gagal guru berkata putut itu. Kegagalannya justru terjadi sangat menyedihkan. Aku sebenarnya berharap bahwa pangeran kuda permati akan mendapat kesempatan bertemu dalam peperangan atau di mana saja, bahkan dalam perang tanding sekalipun di hadapan saksi-saksi. Aku yakin bahwa pangeran kuda permati akan dapat mengalahkan pangeran singanar pada betapapun juga garangnya pangeran yang keras kepala dan keras hati itu. Aku sependapat guru jawab putut itu. Tetapi kematian pangeran kuda permati adalah kematian yang paling pahit dari seorang prajurit. Ia dibunuh oleh istrinya sendiri yang menjadi jemuh melihat tingkah laku suaminya berkata pertapa itu. Tetapi untuk membentuk pangeran lembu sabdata diperlukan jalan yang sangat panjang. Ia sekarang masih berada di dalam tahanan dikediri serta diawasi dengan ketat. Apalagi sekarang pangeran lembu sabdata dikabarkan menderita gangguan syarafnya berkata putut itu. Penyakitnya bukan soal bagiku. Aku akan mengobatinya sementara sudah aku katakan bahwa kita tidak terikat akan waktu. Meskipun aku memerlukan waktu yang lama, tetapi akhirnya waktu itu akan datang juga. Tetapi pangeran lembu sabdata tidak dalam keadaan bebas sekarang guru berkata putut itu. Pertapa itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya apakah pada satu saat ia tidak akan dibenaskannya. Jika penyakitnya belum sembuh, maka aku kita, ia masih akan tetap dalam satu pembatasan. Bukan hanya karena ia terlibat dalam gerakan pangeran kuda permati. Tetapi juga karena penyakitnya itu. Ketauilah berkata pertapa itu kepada pututnya aku sama sekali tidak dapat menerima akhir dari perjuangan pangeran kuda permati. Aku harus berbuat sesuatu. Karena itu maka aku akan mengambil pangeran lembu sabdata. Ia akan tinggal di padepokan ini. Aku akan menempahnya dalam ilmu dan olahkan nuragan, sehingga akhirnya ia memiliki kemampuan seperti pangeran kuda permati. Baru kemudian aku akan melepasnya. Sementara itu, bukankah para pemimpin dikediri sendiri masih juga selalu dibayangi oleh keraguan-raguan sikap sebagaimana Sri Baginda sendiri? Nah pada suatu saat maka pemberontakan seperti yang dilakukan oleh pangeran kuda permati akan terjadi lagi. Jauh lebih dasyat, sementara pangeran singanar pada sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa, karena ia akan menjadi semakin tua, dan kekuatannya akan menjadi aus dimakan umurnya. Putut itu tidak menjawab. Tetapi agaknya gurunya telah membuat perhitungan yang manatap untuk mulai dengan langkah-langkah barunya sepeninggal pangeran kuda permati, murid kebangsaannya. Apalagi kematian pangeran kuda permati bagi pertapa itu adalah kematian yang sangat menyakitkan. Lebih baik pangeran kuda permati-mati di peperangan daripada mati di pembaringan. Namun demikian putut itu pun mengulang lagi tetapi guru. Pangeran lembu sabdata ada di dalam tahanan yang dijaga sangat ketat atas perintah pangeran singanar pada. Pertapa itu tersenyum. Katanya apa katamu jika aku memerintahkan kepadamu untuk mengambil pangeran lembu sabdata? Putut itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya jika aku mendapat perintah itu guru, maka aku akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, apapun yang akan terjadi. Pertapa itu mengangguk-angguk. Katanya bagus. Kau adalah muridku yang dapat aku banggakan. Sebenarnya aku dapat menjadikan kau pengganti pangeran kuda permati di dalam melahkan huragan. Tetapi untuk memimpin perlawanan ini aku memang merasa perlu bekerja bersama dengan pihak istana atau keluarganya. Dengan seorang pangeran maka segalanya akan berjalan lebih lancar dan para pengikut pun akan menjadi tidak keragu-ragu bahwa terah istana telah melibatkan diri pula. Putut itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengerti sepenuhnya. Seandainya ia menjadi semakin matang di dalam ilmu, namun ia tidak akan dapat berjuang untuk menggantikan kedudukan pangeran kuda permati. Hanya orang yang memiliki darah bangsawan sajalah yang akan dipercaya untuk memegang pimpinan dan kelak menjadi raja di dalam satu negara kediri yang menguasai semua daerah yang sekarang dipersatukan oleh Singasari. Karena itu, maka yang akan dapat menggantikan kedudukan pangeran kuda permati, sehingga akan mendapat pengikut yang meyakinkan adalah keluarga istana kediri sendiri. Dengan demikian maka putut itu pun berkata guru. Sebenarnya lah hanya keluarga bangsawan sajalah yang akan dapat menerima wahyu keraton. Karena itu, maka aku kira, apa yang guru maksudkan dengan mengambil pangeran lembu sabdata adalah jalan yang paling tepat. Namun jika usaha mengambil itu gagal oleh pangeran singa narpada, maka baik yang mengambil maupun yang diambil tentu tidak akan ada ampun lagi. Pangeran singa narpada tidak akan memberikan kemungkinan lagi bahwa pada suatu saat usaha itu berhasil. Hukuman mati bertanya pertapa itu. Ya, guru jawab putut itu. Tetapi katanya kemudian namun demikian, apapun yang mungkin terjadi akan aku lakukan jika guru memerintahkan aku untuk mengambil pangeran lembu sabdata di bilik tahanannya. Pertapa itu mengangguk-angguk. Lalu katanya apakah kau sudah mengetahui di mana pangeran lembu sabdata ditahan, dan apakah kau dapat memperhitungkan kekuatan yang menjaganya? Belum guru. Tetapi sudah barang tentu, untuk membebaskan pangeran lembu sabdata maka hal itu harus diketahui lebih dahulu pertapa itu tersenyum. Lalu katanya aku percaya padamu. Aku percaya kepada keberanianmu dan kesetiaanmu. Namun untuk tugas ini aku tidak sampai hati menyerahkannya kepadamu. Kenapa guru? Apakah guru tidak yakin akan kemampuanku bertanya putut itu? Jika aku memaksamu pergi, maka akan sama artinya dengan aku telah membunuhmu. Berkata pertapa itu aku mengerti betapa kuatnya penjagaan di kediri khususnya pada tempat pangeran lembu sabdata itu disimpan. Karena itu, pekerjaan ini hanya pantas aku lakukan sendiri. Mungkin aku akan membawamu untuk membantuku. Tetapi bukan kau sendiri. Putut itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya terima kasih guru. Tetapi aku akan tetap menerima tugas apapun juga meskipun kemungkinan maut itu membahayangiku. Aku percaya kepadamu. Tetapi tugas ini bukan tugas anak-anak jawab pertapa itu. Lalu siapkan sanggar. Aku akan berada dalam sanggar sebelum aku mengambil keputusan pergi ke kediri. Putut itu mengangguk hormat. Kemudian katanya apakah aku harus melakukannya sekarang guru. Ya, bersihkan dirimu sesudah itu, dan ikut dalam dunia hening, agar usahaku berhasil berkata pertapa itu. Sejanak kemudian putut itu pun telah meninggalkan pertapa itu. Ia pergi kepada para cantrik yang sedang memperbaiki sanggar. Namun seperti yang dikatakannya, bahwa pekerjaan itu memang sudah hampir selesai. Sehingga karena itu, maka pekerjaan itu sudah dapat dihentikannya. Diberi tahukannya kepada para cantrik, bahwa guru mereka akan berada dalam sanggar untuk melakukan semedi. Bukan untuk memberikan latihan-latihan olahkan huragan. Beristirahatlah berkata putut itu pekerjaan kalian agaknya memang sudah selesai. Para cantrik pun kemudian telah meninggalkan pekerjaan mereka membersihkan dan memperbaiki sanggar itu, karena sanggar itu akan dipergunakan oleh guru mereka. Putut itu pun kemudian telah pergi ke pekiwan untuk membersihkan dirinya, karena ia akan ikut bersama gurunya memasuki sanggar dan melakukan semedi. Demikianlah, maka pertama itu telah mengambil satu keputusan di dalam samadinya untuk melepaskan dan membawa pangeran lembu sabdata kepada pokan itu. Pangeran Lembu sabdata harus menjadi lambang perjuangan orang-orang kediri sebagaimana dilakukan oleh pangeran kuda permati. Bahkan pertapa itu akan berusaha untuk mempengaruhi sikap Sri Baginda yang masih selalu diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan itu. Jika hal itu berhasil dilakukan, dan Sri Baginda sendiri dapat menentukan sikapnya melawan Singasari, maka sebenarnya kediri akan mampu melaksanakannya. Bahkan mungkin Singasari akan banyak kehilangan dukungan dari pakuon-pakuon yang akan berpihak kepada kediri atau usaha mereka untuk membebaskan dari pengaruh Singasari. Tengah malam maka pertapa bersama muridnya yang paling dekat dengan dirinya itu telah menyelesaikan semadinya. Mereka keluar dari sanggar setelah semua orang tertidur nyenyak. Ya guru jawab pututnya lalu, apakah guru juga akan beristirahat? Ya. Sebentar lagi jawab gurunya. Putut itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun telah pergi ke dalam biliknya, sementara gurunya. Telah pergi ke samping padepokannya dan duduk di atas sebuah batu hitam sebagaimana sering dilakukannya. Sepi malam terasa meresap sampai ke pusat jantung. Pertapa yang duduk di atas sebuah batu seorang diri itu memandang ke dalam kegelapan. Seolah-olah ia ingin melihat apa yang terdapat di balik kegelapan itu. Pertapa itu tidak dapat mengingkari penglihatan hatinya terhadap persoalan yang akan dilakukannya. Sebagaimana ia memandang malam itu, maka persoalan yang dihadapinya pun terlalu gelap baginya. Ia memang mungkin dapat mengambil pangeran lembu sabdata. Namun apakah pangeran itu akan dapat memenuhi keinginannya? Tetapi aku harus berusaha berkata pertapa itu di dalam hatinya. Apapun yang akan terjadi, namun pertapa itu merasa harus berbuat sesuatu sebagaimana diputuskan di dalam samadinya. Bahwa ia akan mengambil pangeran lembu sabdata. Meskipun dalam keheningan dunianya ia tidak menemukan jawaban yang terang, namun ia telah menemukan satu tekat untuk melakukannya. Pertapa itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu di kejauhan mulai terdengar suara ayam jantan yang berkokok bagaikan saling bersahutan. Pertapa itu pun kemudian berdiri dan meninggalkan batu yang sering menjadi tempat baginya untuk menyendiri itu. Pada sisa malam ia memasuki biliknya. Namun ia tidak dapat melepaskan diri dari gejolak perasaannya. Karena itu, meskipun kemudian pertapa itu berbaring di pembaringannya, namun matanya sama sekali tidak terpejam. Demikianlah, maka sejak hari itu, maka pertapa beserta seorang pututnya yang terdekat telah menyiapkan diri lahir. Dan batin untuk mengadakan perjalanan kekediri dan mengambil pangeran lembu sabdata. Mereka masih harus menyelidiki di mana pangeran itu ditahan dan mereka masih harus mengetahui sampai seberapa jauh ketatnya penjagaan. Selama ketatnya penjagaan hanya sekedar ketatnya penjagaan kewadagan maka aku akan dengan mudah menembusnya dan membawa pangeran itu kepada pokan ini berkata pertapa itu kepada pututnya. Pututnya itu pun mengangguk hormat. Ia mengerti maksud pertapa itu. Bahwa ia akan dapat mempergunakan ilmunya untuk menyesatkan atau bahkan untuk menghapuskan sama sekali pengamatan orang-orang kediri terhadap kehadirannya. Yang penting baginya hanyalah menentukan saja kapan ia akan pergi kekediri dan melakukan niatnya itu. Akhirnya, pertapa itu pun mengambil keputusan bahwa di hari terakhir pekan itu mereka akan berangkat kekediri untuk melaksanakan maksudnya. Pada hari yang ditentukan, maka pertapa itu telah memanggil murid-muridnya yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi pertapa itu tidak berkata sebenarnya apa yang akan dilakukannya. Ia hanya mengatakan bahwa untuk beberapa waktu ia akan meninggalkan pada pokan itu bersama putut yang dianggap paling tua di antara murid-muridnya itu. Kapan guru akan datang kembali bertanya seorang cantri. Selama ketatnya penjagaan hanya sekedar ketatnya penjagaan kewadakan maka aku akan dengan mudah Menembusnya dan membawa pangeran itu kepada pokan ini berkata pertapa itu kepada patutnya Aku tidak dapat mengatakannya jawab pertapa itu tetapi tidak akan lebih dari sepuluh hari Sepuluh hari ulang seorang cantrik begitu lama pertapa itu berpaling Dipandanginya cantrik itu sejenak Lalu jawabnya sambil tersenyum hanya sepuluh hari Terlalu pendek untuk satu tugas tertentu Cantrik itu pun menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh Dalam pada itu, maka pertapa itu pun telah menunjuk salah seorang muridnya yang tertua Di antara mereka yang ditinggalkannya untuk bertanggung jawab atas pada pokan itu Selama ditinggalkannya bersama muridnya yang tertua Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang gawat terjadi selama guru tidak dipadepokan berkata muridnya itu Kalian sudah cukup dewasa, sehingga sudah saatnya bagi kalian untuk belajar bertanggung jawab Karena pada satu saat, gurumu ini akan pergi untuk tidak kembali berkata gurunya kemudian Para cantriknya tidak bertanya lagi Mereka menyadari, tentu ada satu tugas yang sangat penting yang akan dilakukan oleh guru mereka Karena mereka menyadari, guru mereka itu jarang sekali keluar dari gerbang pada pokan jika tidak ada sesuatu yang sangat penting Apalagi menurut pengamatan mereka dalam beberapa hari terakhir, gurunya nampak murung dan lebih senang duduk seorang diri Demikianlah, maka sejenak kemudian, pertapa itu pun telah minta diri untuk berangkat menuju ke tempat yang tidak diberitahukannya pula kepada murid-muridnya yang ditinggalkannya Namun demikian mereka lepas daripada pokannya, maka mereka pun tidak membuang waktu Mereka langsung dengan cepat menuju ke kota raja Kediri Waktu kita tidak terlalu lama berkata putut itu Tetapi pertapa itu tersenyum Katanya kita tidak terikat kepada yang sepuluh hari itu Aku hanya menyebut tangka asal saja Mungkin kita memang memerlukan waktu yang lebih lama Putut itu menarik nafas dalam-dalam Namun baginya sepuluh hari adalah waktu yang sangat sempit Mereka masih belum tahu keadaan pangeran lembu sabdata yang sesungguhnya Sehingga karena itu, mereka masih harus mempelajarinya sebelum berbuat sesuatu Demikianlah maka kedua orang itu pun berusaha untuk dapat mencapai ke diri secepat-cepatnya Tetapi keduanya sengaja tidak mempergunakan kuda Agar mereka dapat bergerak lebih bebas selama mereka dikediri tanpa terganggu oleh persoalan kudanya Sebenarnya lah bahwa jarak bukan merupakan persoalan bagi kedua orang itu Seandainya mereka harus berjalan dari ujung sampai ke ujung tanah ini pun akan mereka lakukan dengan tanpa merasa letih sama sekali Karena itu, jarak antara padepokan mereka sampai ke kota raja bukanlah sesuatu yang pantas mereka persoalkan Demikianlah maka keduanya berjalan dengan cepat menuju ke kota raja Tetapi bagaimanapun juga, jarak yang memisahkan antara padepokan mereka dan kota raja memerlukan waktu untuk melintasinya Karena itu, maka perjalanan mereka pun telah melampaui waktu demi waktu Saat-saat matahari sampai ke puncak keduanya sama sekali tidak menghiraukannya Bahkan ketika matahari mulai condong ke barat dan turun mendekati punggung bukit Keduanya masih tetap berjalan dengan langkah yang tetap Seolah-olah mereka baru menempuh perjalanan beberapa puluh tonggak saja Di bawah teriknya matahari yang sudah mulai merendah, pertapa itu berkata kepada putut yang menyertainya Aku mempunyai seorang sahabat di kota raja Mudah-mudahan ia masih tinggal di tempatnya Meskipun aku sudah cukup lama tidak memasuki kota raja, tetapi belum setahun yang lalu Sahabatku itu pernah berkunjung kepada pokan kita Ya mana yang guru maksudkan bertanya putut itu Umurnya sebaya dengan aku Tetapi tubuhnya nampak Lebih kuat dan kekar, meskipun itu belum menentukan Bahwa ia memiliki kelebihan dari aku Bukan maksudku untuk menyombongkan diri, tetapi agar kau mendapat kegambaran yang benar tentang orang itu Orang yang bertubuh tegap, tinggi dan kekar itu memang seorang yang kuat Tetapi ilmunya tidak cukup tinggi Karena itu, ia tidak banyak berbicara dalam dunia kanuragan Yang dilakukan adalah menggarap sawahnya yang cukup luas serta memelihara ternaknya yang cukup banyak Apakah ia orang kaya bertanya putut itu? Ya, ia adalah seorang yang kaya meskipun tidak terlalu kaya Tetapi penghasilannya melampaui kebutuhannya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memperluas tanahnya dan memperbanyak binatang pemeliharaannya Dia jawab pertapa itu Muridnya mengangguk-angguk Lupa-lupa ingat ia memang pernah mengenal orang itu Namun kemudian muridnya itu pun bertanya apakah maksud, guru, kita akan singgah ke rumah sahabat guru itu? Pertapa itu mengangguk-angguk Katanya aku memang ingin pergi ke rumahnya Kecuali orang itu memiliki pengaruh yang cukup bagi orang-orang di sekitarnya Maka rumahnya pun cukup luas untuk memberi tempat kepada kita bermalam selama kita berada di kediri Namun sudah barang tentu, bahwa kita tidak akan dapat mengatakan kepadanya, keperluan kita yang sebenarnya berada di kediri Jadi, bagaimanakah dengan pangeran lembu sabdata setelah berhasil kita bebaskan bertanya muridnya? Kita tidak akan membawanya ke rumah sahabatku itu Jawab pertapa itu Muridnya mengangguk-angguk Ia mengerti maksud gurunya Karena itu, maka ia pun tidak bertanya lagi Namun dalam pada itu, gurunya lah yang berbicara lebih lanjut tentang sahabatnya itu Pemudah-mudahan sahabatku itu tidak melibatkan diri dalam pertentangan yang baru saja berakhir dan apalagi berpihak kepada pangeran singa narpada Muridnya mengerutkan keningnya Hampir di luar sadarnya ia justru bertanya bagaimanakah jika ternyata sahabat guru itu berpihak kepada pangeran singa narpada Atau setidak-tidaknya menentang usaha pangeran kuda permati dan pangeran lembu sabdata? Bukankah kita tidak mengatakan niat kita yang sebenarnya sahut gurunya? Lalu karena itu, maka kita harus berhati-hati Kita jangan terjebak ke dalam satu keadaan yang dapat menggagalkan usaha kita justru dari hal-hal yang kecil dan kurang berarti Muridnya mengangguk-angguk Namun ia pun sadar bahwa mereka harus merahasiakan tujuan mereka untuk berada di kediri Sementara itu gurunya berkata aku dapat mencari alasan kenapa aku datang ke kediri Muridnya berpaling ke arah pertapa yang berjalan sambil menatap jalan di hadapan nyefet tanpa berpaling sama sekali Sementara itu muridnya berkata aku mengerti guru Ya, aku memang selalu percayai kepadamu Karena itu, kau aku bawa bersamaku ke kediri Aku yakin bahwa kau akan dapat membantuku Bukan sebaliknya mempersulit tugasku untuk mengambil pangeran lembu sabdata berkata pertapa itu Putut itu menarik nafas dalam-dalam Ia sadar bahwa tugas yang akan dilakukan oleh gurunya bukan tugas yang ringan Mengambil pangeran lembu sabdata dari bilik yang mengurungnya Yang tentu dijaga dengan rapat sekali oleh para prajurit kediri Betapa panjangnya perjalanan mereka, namun keduanya semakin lama menjadi semakin dekat pula dengan kota raja Ketika matahari turun, mereka memang belum memasuki pintu gerbang kota raja Bahwa mereka masih berada di tepi sebuah hutan kecil yang tidak terlalu lebat Namun yang justru menjadi daerah perburuan bagi para keluarga istana dalam saat-saat yang tenang Namun selama kediri bergolak daerah itu seakan-akan menjadi jarang sekali disentuh kaki Jarang sekali terdengar derap kaki kuda para bangsawan yang berburu bersama para hambanya Justru karena itu, maka binatang di hutan itu pun merasakan hidup mereka menjadi agak tenang Kita akan meneruskan perjalanan berkata pertapa itu dan kita akan berhenti pada jarak yang memungkinkan Besok pagi-pagi benar kita memasuki pintu gerbang Muridnya menganggu kecil sambil menjawab terserah saja kepada guru Aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh guru Ketika mereka sampai di sebuah padukuhan kecil di seberang padang ilalang yang membatasinya dengan hutan kecil itu Matahari telah jauh tenggelam sehingga di gardu regol padukuhan obor telah dinyalakan Namun demikian belum seorang pun yang berada di gardu dalam tugas Rwanda Tetapi pertapa itu tidak mau bermalam di padukuhan Mereka melintasi padukuhan itu dan justru berhenti di sebuah pategalan yang agak luas Pategalan kering yang ditumbuhi beberapa jenis pepohonan dan tanaman padigag Kita bermalam di sini berkata pertapa itu Muridnya mengikutinya memasuki pategalan itu dan menemukan sebuah tempat yang paling baik untuk bermalam Pertapa itu pun kemudian duduk bersandar sebatang pohon sambil menyusup tubuhnya yang basah oleh keringat Apakah di dalam impesmu masih ada air bertanya pertapa itu Putut itu pun kemudian menyerahkan impesnya yang ternyata masih berisi air yang cukup untuk melepaskan haus mereka berdua Namun keduanya sama sekali tidak membawa bekal lain Tetapi pertapa dan pulutnya itu sudah terbiasa untuk tidak makan sehari penuh Mereka sudah makan beberapa potong ketelah pohon pada saat mereka berangkat Sehingga karena itu, mereka tidak memerlukannya lagi untuk sehari itu Malam itu mereka tertidur dengan nyenyaknya, meskipun tanpa berjanji mereka telah berbagai waktu Pertapa itu tertidur sampai lewat sedikit tengah malam Kemudian ketika ia terbangun, maka pututnya lah yang tidur sampai menjelang dini hari Seperti yang mereka rencanakan, maka pagi-pagi benar mereka telah memasuki pintu gerbang kota raja Dengan ingatannya yang tajam, maka pertapa itu telah menyusuri jalan yang langsung menuju ke rumah sahabatnya itu Tentu saja kedatangan mereka telah mengejutkan pemilik rumah itu Seorang yang bertubuh tinggi, kekar dan kuat Ajar Boman Tara Sapa pemilik rumah itu Pertapa yang dipanggil Ajar Boman Tara itu tersenyum Katanya itu bukan namaku Tetapi baiklah, mungkin kau hanya ingat panggilan itu Oh, jadi aku salah menyebut namamu bertanya orang itu Bukan salah Itu memang panggilan bagiku sejak aku muda jawab pertapa itu Marilah, silahkan masuk orang yang bertubuh tinggi kekar itu mempersilahkan Ketika Ki Ajar sudah duduk di sebuah amben bambu Maka ia pun kemudian bertanya bukankah aku masih mengenal rumahmu kisah demaya Aku sudah cemas bahwa kau tidak lagi tinggal di rumah ini Sehingga aku akan menjadi kebingungan untuk mencarimu Ah, jika aku pindah dari tempat ini Lalu aku akan tinggal di mana sahut kisah demaya Bukankah kisah demaya mempunyai tanah yang luas Dan rumah yang berceceran di seluruh telatah ke diri Ki Ajar itu berkelakar Kisah demaya tertawa Lalu katanya kau masih juga senang bergurau sampai rambutmu menjadi putih seperti kapuk Hi, bukankah kau dan seisi padepokanmu selamat? Semuanya baik-baik saja kisah demaya Sebagaimana keadaan di sini bukan bertanya Ki Ajar Sebagaimana kau lihat? Aku masih tetap seperti dahulu Sehat, dan semuanya berjalan lancar Anak istriku juga sehat Kebosa pikku juga menjadi baranahan anak-beranak Kisah maya itu pun kemudian tertawa Ki Ajar pun tertawa pula Sementara muridnya dalam sekilas itu pun telah teringat kembali Bahwa orang yang bernama Kisah maya itu memang pernah mengunjungi padepokannya Bukan hanya satu kali Tetapi seperti yang dikatakan burunya Yang terakhir kali adalah sekitar setahun yang lalu Demikianlah maka pembicaraan selanjutnya dengan cepat telah berjalan semakin lancar Sehingga pada suatu saat Kisah maya itu bertanya siapakah yang datang bersamamu itu Ki Ajar berpaling kepada pututnya Lalu katanya salah seorang cantriku Kisah maya itu mengangguk-angguk Katanya aku tentu sudah pernah melihat sebelumnya Ya, ia sudah lama berada di padepokanku Ketika kau datang ke padepokan Ia sudah berada di padepokan itu pula berkata Ki Ajar Kisah maya mengangguk-angguk Sambil memandang putut itu ia bertanya siapakah namamu anak muda? Putut yang duduk tepukur itu mengangkat wajahnya Jawabnya namaku Panjer, Kisah maya Putut panjer Oh, Kisah maya mengangguk-angguk Katanya aku memang pernah mendengar namamu ketika aku berkunjung kepada pokanmu Tetapi metu, tua ini agaknya sudah menjadi kabur Sehingga aku tidak dapat dengan segera mengenalmu Tetapi ketika aku mendengar namamu Maka aku segera teringat Aku waktu itu sudah ikut melayani Kisah maya ketika datang berkunjung kepada pokan kira-kira setahun yang lalu Bahkan sejak kunjungan yang sebelumnya Kisah maya itu mengangguk-angguk Kemudian ia pun kembali bertanya kepada Ki Ajar apakah kedatangan Ki Ajar mempunyai kepentingan yang sangat mendesak Ki Ajar itu tertawa kecil Katanya tidak Kisah maya Aku tidak mempunyai kepentingan apapun juga Aku hanya ingin melihat keadaan kota raja yang sudah lama sekali tidak aku lihat Selebihnya, aku akan sempat menengok keselamatan Kisah maya dengan keluarga Syukurlah jika kau tidak mempunyai kepentingan yang mendesak Sehingga kau akan mempunyai banyak kesempatan untuk melihat-lihat keadaan kota raja Setelah perang berakhir berkata Kisah maya Ki Ajar mengangguk-angguk kecil Namun tiba-tiba ia bertanya bagaimana keadaan setelah perang berakhir Keadaan sekarang sudah menjadi tenang berkata Kisah maya Agaknya tidak ada lagi yang berani menentang kekuasaan Pangeran Singanar pada Pangeran Singanar pada ulang Ki Ajar Apakah Pangeran Singanar pada itu nama Sri Baginda dikediri? Ah, tentu bukan Kisah maya tertawa kau benar-benar orang pada pokan yang jauh ratu tetapi dekat batu Kau tidak mengenal orang-orang penting yang terlibat dalam perang yang dasyat kemarin? Ki Ajar menggelengkan kepalanya Katanya aku memang tidak mengenal orang-orang penting dikediri Mungkin dengan tinggal beberapa hari di sini, pengetahuanku akan dapat bertambah Hi, siapakah Pangeran Singanar pada? Tetapi Kisah maya belum sempat menjawab ketika pembantunya menghidangkan makanan dan minuman bagi tamu-tamunya Nah, marilah berkata Kisah maya udang Jai hangat dengan gula kelapa Jadah, jenang alot dan terasyikan Ki Ajar tersenyum sambil menyahut terima kasih Agaknya hidangan itu akan dapat menghangatkan tubuhnya setelah semalaman aku kedinginan Semalam Ki Ajar ada di mana? Pagi-pagi sekali Ki Ajar sudah berada di Kota Raja? Atau barangkali Ki Ajar sudah berada di Kota Raja sejak kemarin? Aku adalah orang padepokan Kisah maya Jawab Ki Ajar dimanapun bagi kami tidak ada bedanya Kami semalaman bermalam di perjalanan Di Banjar Padukuhan bertanya Kisah mafa Ki Ajar menggeleng Jawabnya tidak Kisah maya Kami berdua bermalam di Pategalan Tetapi bagi kami bukan sesuatu yang menyulitkan keadaan kami Kami dapat tidur di mana saja Kisah maya mengangguk-angguk lalu baiklah Sekarang silahkan makan dan minum hidangan kami Ki Ajar dan butut yang mengikutnya itu pun kemudian meneguk minuman hangat yang dihidangkan Bagaimanapun juga terasa juga nikmatnya setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh Tanpa bekal makanan apapun juga dan sekedar minum air yang mereka bawa dengan sebuah inpes Karena itu, maka mereka pun kemudian sibuk dengan makanan dan minuman yang dihidangkan Namun demikian Ki Ajar menjadi agak kecewa karena pembicaraan yang terputus Ia sudah hampir sampai pada satu keterangan yang diharapkannya Tetapi aku tidak tergesa-gesa berkata Ki Ajar di dalam hati aku tidak boleh membiarkan perasaanku bergejolak sehingga aku justru akan menarik perhatiannya Karena itu, maka sikap Ki Ajar pun telah dipertahankan sebagaimana dikatakannya Ia sama sekali tidak mempunyai keperluan apapun juga di kota raja selain sekedar untuk melihat-lihat Namun Ki Ajar itu yakin, bahwa sebagai seorang yang memiliki sawah cukup luas dan ternak yang cukup banyak Kisat Maya agaknya mempunyai banyak hubungan dengan orang-orang yang termasuk orang-orang yang penting Menilik keadaan rumah dan halamannya, perabot-perabotnya, maka Kisat Maya memang seorang yang cukup kaya Dan biasanya orang-orang kaya meskipun bukan pemimpin pemerintahan atau senapati perang Namun ia akan mempunyai pengaruh yang cukup besar di lingkungannya Karena itu, maka Ki Ajar merasa bahwa ia telah berada di tempat yang benar Bahkan seandainya ia tidak dapat memanfaatkan kedudukan dan pengaruh Kisat Maya yang kaya Maka kesemuanya tinggal di kota raja itu pun telah memberikan banyak keuntungan baginya Sementara itu, Kisat Maya sama sekali tidak memikirkan kepentingan yang justru dapat mempengaruhi peredaran sejarah ke diri jika usaha Ki Ajar itu berhasil Karena itu, maka dengan tanpa berperasangka sama sekali, ia memberikan tempat kepada Ki Ajar, yang baginya adalah seorang pertapa Bagi Kisat Maya, pertapa yang disebutkan dengan Ki Ajar Boman Tara itu tidak berbuat lebih banyak dari menekuni persoalan ajaran-ajaran tentang hidup dan kehidupan dalam hubungan dengan masa lenggeng Namun Kisat Maya juga mengetahui pada saat-saat ia berada di Padepokan, bahwa para cantrik di Padepokan itu juga sedikit mempelajari oleh Kanuragan yang akan dapat Mereka pergunakan untuk menolong yang lemah dan melindungi orang-orang yang dibayangi oleh tindak kejahatan Karena itu, maka Kisat Maya sama sekali tidak menduga, bahwa kehadiran Ki Ajar itu ada hubungannya dengan kematian pangeran kuda permati dan keadaan pangeran lembu sabdata yang berada di dalam kurungan Dengan demikian, maka Kisat Maya sama sekali tidak berkeberatan untuk menerima Ki Ajar dan Putut Panjar sebagaimana ia diterima di Padepokan mereka Sejak hari itu, maka Ki Ajar dan Putut Panjar berada di rumah Kisat Maya Mereka berada di pondok kanan Dengan senang hati seluruh keluarga Kisat Maya memperlakukan Ki Ajar dan Putut Panjar sebagaimana keluarga mereka sendiri Tinggallah di sini sampai kapan kalian menghendaki berkata Kisat Maya rumahku terlalu besar untuk keluarga ku berkata Kisat Maya rumahku terlalu besar untuk keluarga ku yang kecil Karena itu, seandainya kalian akan tinggal di rumahku untuk seterusnya pun akan tidak berkeberatan sama sekali Terima kasih Kisat Maya jawab Ki Ajar Aku akan memanfaatkan kebaikan hati Kisat Maya Mungkin aku akan berada di rumah ini untuk waktu yang lama, karena aku ingin mendapatkan pengalaman hidup di Kota Raja Selama ini aku selalu berada di Padepokan kecil yang terpencil dan sepi Silahkan sahut Kisat Maya seandainya Ki Ajar memerlukan sesuatu, katakan saja Mungkin aku dapat menolong Seandainya Ki Ajar ingin seorang pengantar untuk melihat-lihat keadaan Kota Raja, seorang kemamanakanku yang tinggal bersamaku di sini menjadi penunjuk Kisat Maya terlalu baik berkata Ki Ajar bukan maksudku untuk terlalu merepotkan Kisat Maya dan keluarga Kisat Maya tertawa Katanya aku tidak berbuat apa-apa Ki Ajar pun kemudian tertawa pula Katanya mungkin yang akan aku perlukan jauh lebih banyak dari yang Kisat Maya duga sebelumnya Kisat Maya justru tertawa Katanya apakah yang Ki Ajar perlukan Tetapi jika aku tidak mampu mengadakannya, maka aku pun akan mengatakannya Demikianlah, maka untuk beberapa lamanya Ki Ajar dan Butut Panjer telah menjadi bagian dari keluarga Kisat Maya Dengan demikian kehadiran mereka dikediri seakan-akan telah mendapatkan alas tempat berpijak yang mapan Sehingga mereka tidak perlu dengan susah payah memikurkannya Dalam kesempatan itulah, maka Ki Ajar dan Butut Panjer berusaha untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan pangeraan lembu Sabdata yang sedang dikurung dan dikawal kuat sekali oleh prajurit-perjurit pilihan dari kediri Namun dalam pada itu, pada saat yang ditunggu, ternyata Ki Ajar dan Butut Sat Maya sempat juga berbincang dengan Ki Sat Maya tentang keadaan kediri yang pada saat itu datang ke rumah itu telah terputus Dengan pendahuluan yang berputar-putar akhirnya Ki Ajar sampai pada satu pertanyaan apakah kematian pangeran kuda permati benar-benar membawa ketenangan dikediri? Agaknya memang demikian, setidak-tidaknya untuk sementara jawab Ki Sat Maya Dan bagaimana dengan para pendukungnya bertanya Ki Ajar pula? Agaknya Ki Ajar tertarik juga dengan berita-berita tentang pertentangan yang terjadi di lingkungan Istana Kediri Desis Ki Sat Maya Sebagai rakyat kediri, maka berita itu memang sangat menarik Berita yang kami dengar tidak jelas pada saat kamu berada di padepokan Kami seakan-akan hanya mendengar gemanya Dengan demikian maka bunyinya tidak lagi sejelas suara aslinya berkata Ki Ajar Kisat Maya tersenyum Katanya kematian pangeran kuda permati pengaruhnya memang besar sekali Para pengikutnya sedikit demi sedikit telah menyerah Sehingga akhirnya hampir semua pengikutnya telah menyerah pula Sekarang kekuasaan seakan-akan berada di tangan pangeran singanar pada Yang telah berhasil menumpas pemberontakan pangeran kuda permati Meskipun keberhasilannya terutama karena langkah yang diambil oleh istri pangeran kuda permati sendiri Ki Ajar mengangguk-angguk Katanya nama yang memang dapat mendirikan bulu Roma Pangeran singanar pada Aku kira nama itu adalah nama Seri Baginda di masa mudanya atau sebutan lain bagi Seri Baginda Yang belum pernah aku dengar sebelumnya karena nama itu dihubungkan dengan kekuatan dikediri Kisat Maya tersenyum Katanya nama itu adalah nama seorang pangeran Ki Ajar itu mengangguk-angguk Seakan-akan di luar sadarnya ia bertanya apakah tidak ada di antara para pangeran yang lain yang terlibat ke dalam pemberontakan itu Kisat Maya mengerutkan keningnya Katanya memang ada Dan itu bukan rahasia lagi Adiknya, pangeran lembu Sabdata kini berada di dalam tahanan Oki Ajar masih mengguk-angguk Jadi ada juga keluarga istana yang lain yang terlibat Kisat Maya sama sekali tidak berperasangka Apalagi yang dikatakannya itu adalah satu peristiwa yang sudah Diketahui oleh hampir semua orang kediri Karena itu, maka dengan serta-merta ia berkata pangeran lembu Sabdata telah bergerak cukup jauh Sebelum pangeran kuda permati dengan terang-terangan mengangkat senjata Maka yang bergerak adalah pangeran lembu Sabdata meskipun tidak langsung mengganggu kota raja dan sekitarnya Karena pangeran lembu Sabdata lebih banyak bergerak di Pakwan yang berhadapan langsung dengan Singasari Hi, apakah kau tidak pernah mendengar bahwa ada satu gerakan yang telah membuat hutan-hutan menjadi gundul terutama di lereng-lereng pegunungan di daerah-daerah yang subur Yang dapat menjadi lumbung makanan bagi Singasari Tanah-tanah perdikan dan Pakwan-Pakwan di sekitar Singasari telah menjadi sasaran Tetapi pada suatu saat pangeran lembu Sabdata telah tertangkap oleh kekuatan yang dipasang oleh Singasari Atas permintaan pangeran Singanar pada, maka pangeran lembu Sabdata dibawa ke Kediri Pada saat itulah maka kedok pangeran kuda permati mulai terbuka Oki ajar mengangguk-angguk Seolah-olah ia memang belum pernah mendengar berita tentang pergolakan itu Sementara itu, Kisatmaya pun berkata seterusnya Sampai sekarang pangeran lembu Sabdata itu masih berada di dalam tahanan Kisatmaya mengangguk-angguk Tetapi ia tidak dapat langsung bernyata tentang sesuatu yang lebih mendalam lagi Yang dapat dikatakan kemudian adalah sampai kapan pangeran lembu Sabdata itu akan ditahan Kisatmaya mengangkat pundaknya Katanya tidak seorang pun yang dapat mengatakan Mungkin sebentar lagi ia sudah dibebaskan Tetapi mungkin ia akan ditahan sampai waktu yang tidak terbatas Ki ajar mengerutkan keningnya Ia ingin mendengar apakah pangeran itu memang terganggu kesadarannya Ternyata Kisatmaya itu memang mengatakan Ki ajar Ada sesuatu yang perlu kau ketahui tentang pangeran itu Pangeran yang masih muda itu ternyata sedang terganggu kesadarannya Oh, apakah gangguan itu disebabkan karena keadaannya selama ia berada di dalam matahanan? Mungkin perlakuan yang tidak sewajarnya atau hal-hal lain bertanya Ki ajar Sebenarnya Sri Baginda itu sangat menyayanginya Tetapi Sri Baginda tidak dapat berbuat sesuatu karena adiknya itu terbukti telah terlibat dalam satu pemberontakan bersama pangeran Kuda Permati jawab Kisatmaya tetapi yang membuat kesadarannya itu terganggu adalah pada saat-saat ia mendengar berita kematian pangeran kuda permati dan sebab kematiannya Ki ajar mengerutkan keningnya Sementara itu tanpa diminta Kisatmaya telah menceriterakan sebab kematian pangeran kuda permati yang telah sangat mengejutkan dan kemudian mengguncang perasaan pangeran lembu sabdata Kasihan berkata Ki ajar Namun tiba-tiba ia berdesis Kisatmaya Bukan maksudku untuk menyombongkan diriku Mungkin aku memang seorang padepokan yang dungu Tetapi ada sesuatu yang mungkin dapat aku lakukan Aku adalah seorang pertapa yang selama ini berusaha untuk menemukan kera menolong sesama dengan kera-kera yang khusus Karena itu, apabila tidak melanggar paugran, apakah aku diperkenankan berusaha mengobati pangeran lembu sabdata? Meskipun ia harus tetap berada di dalam kurungan, namun alangkah baiknya, jika ia dapat disembuhkan dari sakit ingatannya itu Apakah kau dapat mengobati orang yang sakit ingatan? Dan bertanya Kisatmaya Aku sudah berusaha untuk mempelajari berbagai jenis obat-obatan berkata Ki ajar Tetapi yang dapat aku lakukan adalah atas orang-orang padukuhan kecil dan bodoh dan sederhana Aku tidak dapat mengatakan, apakah aku juga dapat mengobati seorang pangeran? Kisatmaya mengerutkan keningnya Katanya apakah ada bedanya? Tentu ada jawab Ki ajar orang-orang yang bodoh dan sederhana dengan mudah dapat berada di bawah pengaruh kekuatan jiwani yang ada di dalam diriku Tetapi apakah orang-orang yang berkepribadian kuat dan pandai sebagaimana seorang pangeran akan dapat aku perlakukan seperti itu? Kisatmaya mengangguk-angguk Namun kemudian katanya sekarang pangeran lembu sabdata dalam keadaan di bawah pengawasan Betapapun besar kesalahannya, ia memang perlu mendapat pertolongan jiwanya yang terganggu Tetapi aku tidak tahu apakah pangeran singa narpada akan membenarkan Tetapi bukankah pangeran lembu sabdata adalah adik seri baginda yang disayanginya? Mungkin pangeran singa narpada tidak akan sependapat Tetapi jika hal itu diperintahkan oleh seri baginda Apakah mungkin pangeran singa narpada menentangnya bertanya Ki ajar? Kisatmaya menarik nafas dalam-dalam Katanya aku tidak tahu Aku tidak banyak mengetahui seluk-beluk istana Ki ajar mengangguk-angguk Namun dengan demikian ia sudah memasuki satu langkah untuk dapat menuju ke Sasorannya Tetapi ia harus menahan diri untuk melangkah lebih berhati-hati Katanya kemudian kisatmaya Bagai ku keadaan pangeran lembu sabdata itu sangat menarik untuk mendapat perhatian Kisatmaya menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia pun kemudian berkata memang kita dapat menaruh belas kasihan Tetapi apa yang dapat kita lakukan? Ki ajar mengangguk-angguk Namun ia berkata kisatmaya Apakah kisatmaya tidak dapat berusaha Lewat kawan-kawan kisatmaya atau siapapun juga untuk dapat sampai pada satu kemungkinan mengobati pangeran yang sakit itu Tetapi dengan satu pengertian Bahwa aku sendiri tidak pasti bahwa aku akan dapat menyembuhkannya Semuanya itu hanyalah satu usaha saja Kisatmaya mengerutkan keningnya Katanya ki ajar adalah seorang bertapa Mungkin ki ajar memang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain Karena itu jika ada jalan Maka ki ajar dapat mencobanya Aku sama sekali tidak akan berkeberatan adalah menjadi kewajiban kita untuk berusaha menolong sesama Tetapi sekali lagi dengan keterangan Bahwa yang aku lakukan hanyalah satu usaha Aku sama sekali tidak dapat memastikan bahwa usaha itu akan berhasil jawab ki ajar Kisatmaya mengangguk-angguk Namun telah tumbuh di dalam hatinya persoalan tentang pangeran lembu sabdata yang sakit itu Ia sudah lama mengetahui bahwa pangeran lembu sabdata itu sakit Tetapi sebelumnya ia tidak pernah memikirkannya Namun ketika ia berbicara dengan ki ajar tentang pangeran itu Maka ia pun telah sependapat Bahwa ada juga baiknya berusaha untuk Mengobatinya Ia sudah cukup menderita di dalam tahanan Apalagi jika harus menderita penyakit ingatan yang kadang-kadang membuatnya benar-benar lupa Dan menyakiti dirinya sendiri tanpa disengaja Karena itu maka kisatmaya pun kemudian berkata ki ajar Aku akan mencoba untuk berhubungan dengan orang-orang yang aku kenal Mungkin diuntara mereka ada yang dapat menghubungkan kita dengan lingkungan istana Yang kemudian dapat menjadi jembatan untuk sampai kepada usaha pengobatan pangeran lembu sabdata Ki ajar mengangguk-angguk Katanya aku menghargai usaha kisatmaya Mudah-mudahan berhasil Karena rasa-rasanya aku akan dibebani oleh kewajiban untuk menolong sesama Meskipun berulang kali aku katakan Hanya sekedar usaha Baiklah ki ajar Namun dengan demikian Maka ki ajar akan berada di rumah ini untuk waktu yang lebih lama berkata kisatmaya Jika kisatmaya tidak berkeberatan Maka aku pun akan menunggu sahut ki ajar Tentu tidak jawab kisatmaya Namun demikian Aku masih harus berhati-hati Mudah muahan usaha itu tidak menyudutkan aku dalam kesulitan Kenapa bertanya ki ajar Mudah-mudahan dengan demikian aku tidak dianggap terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan oleh pangeran lembu sabdata dan pangeran kuda permati Ki ajar mengangguk-angguk Namun katanya kisatmaya memang harus berhati-hati Dengan demikian kisatmaya harus dapat meyakinkan bahwa yang kita lakukan semata metu karena kemanusiaan Tentu ki Satmaya tahu bahwa orang-orang seperti aku ini tidak akan mempunyai pamrih apapun juga Kisatmaya sama sekali tidak menolak keterangan itu Bagi kisatmaya sahabatnya itu memang benar-benar seorang pertapa yang hidupnya sebagian besar diserahkan untuk kepentingan kemanusiaan Dengan demikian maka ki ajar pun telah menyatakan kesediaannya untuk tinggal di kediri lebih lama lagi Sementara itu kisatmaya akan berusaha menghubungi orang-orang yang dikenalnya yang memungkinkannya untuk dapat berhubungan dengan orang yang berwenang mengijankan pengobatan bagi pangeran lembu sabdata Namun dalam pada itu, di dalam biliknya ki ajar berkata kepada muridnya mudah-mudahan usaha kisatmaya berhasil Setidak-tidaknya aku hanya memerlukan keterangan, di mana sebenarnya pangeran lembu sabdata itu ditahan Seandainya tidak ada ijen untuk mengobatinya, aku tidak peduli Kemudian guru akan terlibat ke dalam satu pekerjaan yang amat rumit dan berbahaya berkata putut itu Aku menyadarinya, tetapi aku akan melakukannya dengan baik Aku akan kemampuanku dan kemampuanmu, sehingga kita akan dapat mengambil pangeran lembu sabdata berkata ki ajar Tetapi, guru bertanya putut itu seandainya guru justru diperkenankan pengobatinya, apakah guru akan dapat mengambilnya? Jika demikian bukankah guru justru akan dicurigai dan pangeran singanar pada akan mencarinya di padepokan kita? Semuanya akan diatur sebaik-baiknya berkata ki ajar jika aku dapat mengobatinya dan menyembuhkannya Maka aku akan membiarkannya tinggal untuk satu dua bulan Baru kemudian kita akan mengambilnya dan memberikan kesan bahwa pangeran lembu sabdata telah melarikan diri Putut itu mengangguk-angguk Ia percaya bahwa gurunya akan dapat melakukan semua rencananya dengan cermat Namun yang dilakukan oleh kisat maya bukannya usaha yang mudah Ternyata ia harus menempuh jalan yang berbelit-belit untuk sampai pada seseorang yang mempunyai hubungan dengan keadaan pangeran lembu sabdata Tetapi adalah seolah-olah di luar kehendaknya sendiri Bahwa kisat maya telah bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh untuk mencari hubungan dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas bilik tahanan pangeran lembu sabdata Rasa-rasanya ia benar-benar didorong oleh perasaan kemanusiaannya Bahwa pangeran lembu sabdata memang harus mendapat pengobatan Ternyata bahwa usaha kisat maya tidak sia-sia Lewat orang-orang yang dikenalnya, maka akhirnya ia berhasil menghubungi seorang senapati dari pasukan pangeran singa narpada Bukan dengan alasan apapun juga, tetapi sekedar alasan kemanusiaan berkata kisat maya kepada senapati itu Aku mengerti jawab senapati itu keadaan pangeran lembu sabdata memang sangat memelas Bahkan pada satu saat ketika Sri Baginda berkesempatan untuk melihatnya, maka nampak hatinya benar-benar tertusuk oleh keadaan adiknya itu Tetapi sebagai seorang raja yang harus berdiri di atas segala hubungan dan lingkungan, maka Sri Baginda tidak dapat berbuat apa-apa Tetapi berkata kisat maya apakah kira-kira Baginda berkeberatan jika pangeran lembu sabdata itu diobati Tidak untuk dilepaskan Senapati itu mengerutkan keningnya Dengan ragu ia bergumam apakah justru tidak lebih baik ia berada dalam keadaannya? Bukankah dengan demikian ia tidak menyadari bahwa dirinya berada dalam tahanan? Tetapi jika ia disembuhkan, maka ia akan merasakan kepedihan sebagai seorang tawanan Kisat maya termangu-mangu sejenak Ada juga kebenarannya pendapat senapati itu Tetapi bukankah dengan demikian hidup pangeran lembu sabdata tidak berarti sama sekali Karena hidup tanpa kesadaran adalah sama artinya dengan kehilangan tataran marabatnya Hampir kepada diri sendiri kisat maya bergumam apakah pangeran singanar pada pernah menyatakan pendapatnya tentang pangeran lembu sabdata? Senapati itu memandang kisat maya dengan tajamnya Kemudian katanya sebagai seorang yang berjiwa besar seperti pangeran singanar pada Maka sudah barang tentu ia berpendapat bahwa sebaiknya pangeran lembu sabdata itu tidak mengalami goncangan jiwani Tegasnya pangeran singanar pada akan bergembira sekali jika pangeran lembu sabdata itu dapat disembuhkan Bukan saja dari gangguan ingatannya, tetapi juga dari racun yang telah merasuk ke dalam dirinya yang ditusukan lewat keyakinan pangeran kuda permati Kisat maya mengangguk-angguk Katanya jika pangeran lembu sabdata menemukan kembali kesadarannya Maka usaha untuk menyadarkannya bahwa sikap dan keyakinan pangeran kuda permati itu salah, akan lebih mudah dilakukannya Senapati itu mengangguk-angguk Katanya tetapi nampaknya kau menaruh perhatian yang besar sekali terhadap pangeran lembu sabdata Secara kebetulan di rumahku ada seorang pertapa yang singgah Seorang sahabatku yang menetap di sebuah padepokan untuk mesu diri menangkap suara heningnya ketenteraman suasana dalam hubungannya dengan sumber hidupnya Berkata kisat maya ketika pertapa itu mendengar kabar bahwa pangeran sabdata terganggu jiwanya Maka ia pun merasa terpanggil untuk berusaha mengobatinya Meskipun ia sudah mengatakan bahwa yang dilakukannya adalah sekedar usaha Mungkin usaha itu tidak berhasil karena ia merasa tidak lebih dari orang kebanyakan seperti kita pula Namun pertapa itu sama sekali tidak tahu manahu sangkut pautnya antara pangeran lembu sabdata dengan pangeran kuda permati dan pangeran singanar Pada karena menurut jalan hidupnya yang ditempuhnya ia kurang memperhatikan gejolak seperti yang pernah terjadi di kediri pada saat-saat terakhir Senapati itu mengangguk-angguk Katanya kemudian aku akan mencoba mencari keterangan, mudah-mudahan aku dapat membantu pertapa itu Karena menurut keyakinanku, tidak ada pihak yang berkeberatan jika pangeran lembu sabdata mendapat pengobatan Pangeran singanar padat tidak dan seri baginda pun tidak Tetapi untuk itu memang diperlukan izin resmi dari seri baginda Pangeran lembu sabdata adalah seorang tawanan, namun ia juga salah seorang keluarga raja Kisat maya mengangguk-angguk Katanya kami menunggu hasilnya Aku sudah minta pertapa itu untuk tidak tergesa-gesa meninggalkan rumahku Tetapi aku tidak tahu sampai kapan ia dapat meninggalkan pada pokkannya Aku akan berusaha dapat memberikan keterangan secepatnya berkat senapati itu Dengan demikian, maka keterangan kisat mayakan kesediaan senapati itu telah membuat keyajar semakin mantap Ia berharap bahwa ia benar-benar akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pangeran lembu sabdata Setidak-tidaknya mengetahui di mana pangeran itu disimpan Sebenarnya lah senapati yang telah berhasil dihubungi kisat maya itu pun berusaha untuk mendapat kesempatan berbicara langsung dengan pangeran singanar pada Menurut pendapatnya pangeran singanar pada akan dapat menyampaikannya kepada seri baginda di kediri Tetapi kesempatan untuk berbicara dengan pangeran singanar pada tentang pangeran lembu sabdata itu tidak didapatkannya dengan mudah Pada saat-saat terakhir, pangeran singanar pada masih juga sibuk untuk membenahi lingkungan keperajuritan kediri yang telah dikoyak-koyak oleh pangeran kuda permati Dengan sangat hati-hati dan cermat, pangeran singanar pada harus memilih siapakah di antara para prajurit yang terlibat dalam usaha pangeran kuda permati Yang masih mungkin dikembalikan ke dalam lingkungan keperajuritan Sementara itu siapa pula yang harus dibina dengan penuh kesungguhan dan yang manakah yang tidak ada harapan lagi untuk dapat diangkat kembali Dari dalam lumpur pelanggaran paugeran kesatria kediri menurut pertimbangan yang wajar Untuk kepentingan itu, pangeran singanar pada harus menyusun sekelompok perwira yang benar-benar dapat dipercaya untuk menilai para prajurit yang dianggap bersalah Termasuk para panglima di daerah perbatasan di empat penjuru Namun senapati itu tidak berputus asa sebagaimana selalu dikatakannya kepada kisah demaya Tahanlah agar pertapa itu tetap tinggal di tempatmu untuk beberapa hari lagi berkata senapati itu Tetapi sampai kapan bertanya kisah demaya usaha itu adalah sekedar karena rasa kasihan Karena itu, sudah tentu aku tidak akan dapat mengikatnya terlalu lama Aku akan berusaha jawab senapati itu Namun katanya kemudian bukankah usahamu dan usahaku ini juga hanya karena rasa kasihan? Bukankah aku dan kisah demaya tidak mempunyai pamrih lain? Ya, ya, aku mengerti jawab kisah demaya Namun ternyata bahwa usaha senapati itu tidak sia-sia Pada satu saat kesempatan itu ternyata didapatkannya juga Justru pada saat Pangeran Singanar pada yang sedang melakukan pengamatan terhadap para prajurit di lingkungan kota Raja Khadiri Tiba-tiba saja ingin menengok Pangeran Lembu Sabdata di dalam bilik tahanannya Pangeran Singanar pada menarik nafas dalam-dalam ketika ia berdiri di muka pintu bilik yang kemudian dibuka Dilihatnya Pangeran Lembu Sabdata sudah berubah sama sekali Ketika pintu berderit, maka Pangeran Lembu Sabdata itu memang berpaling Tetapi kemudian Pangeran itu tidak mengacuhkannya lagi Seolah-olah tidak ada seorang pun yang berdiri di muka pintu Pangeran Singanar pada melangkah dengan hati-hati memasuki bilik itu Ia tidak ingin mengejutkan Pangeran Lembu Sabdata Karena dengan demikian, mungkin Pangeran yang sedang sakit itu akan menjadi garang Adimas Pangeran Desis Pangeran Singanar pada Pangeran Lembu Sabdata berpaling sekilas namun Kemudian ia kembali kepada sikapnya semula Duduk di sudut bilik yang khusus Yang terbuat dari batang-batang kayu yang dijalin rapat Kecuali di beberapa bagian untuk memberikan cahaya dan angin ke dalam bilik itu Yang dianyam agak jarang namun terikat kuat-kuat dengan tali iju Pangeran Singanar pada merenungi keadaan Pangeran Lembu Sabdata itu dengan sentuhan di hatinya Namun ia juga menyesali sikap keras hati dan keras kepala Pangeran yang masih terhitung muda itu Sehingga ia mengalami goncangan jiwa yang tidak teratasi Pangeran Lembu Sabdata itu tidak lagi menyadari bagaimana ia berpakaian Makan dan minumnya sama sekali tidak teratur meskipun ia mendapat pelayanan yang cukup baik Rambutnya yang panjang terurai kemal yang tidak dikenakannya di kepalanya Adimas Desis Pangeran Singanar pada Wajah Pangeran Lembu Sabdata menjadi tegang Dipandanginya Pangeran Singanar pada dengan sorot metu yang mulai menyala Pangeran Singanar pada menarik nafas dalam-dalam Namun ia tidak ingin terlibat ke dalam kesulitan dengan seseorang yang terganggu jiwanya Karena itu, maka ia pun kemudian melangkah keluar pintu sambil bergumam sungguh akhir yang sangat pahit Senapati yang berhubungan dengan kisat Maya tiba-tiba saja seperti mendapat jalan untuk menyampaikan maksudnya Bahkan hampir di luar sadarnya ia menyahut bukan Pangeran Masih ada jalan keluar jika Pangeran tidak berkeberatan Pangeran Singanar pada tertarik kepada kata-kata senapati itu Dengan kerut dikening Pangeran Singanar pada bertanya apa maksudmu Senapati itu menjadi berdebar-debar Sejenak ia memperhatikan seorang pengawal menutup bilik itu Sementara itu Pangeran Singanar pada menunggu jawaban dari mulutnya Senapati itu pun kemudian menceritakan tentang seorang pertapa yang kebetulan berada di rumah seorang kenalannya Pertapa itu bersedia mengobati Pangeran Lembu Sabdata yang sakit Pangeran Singanar pada termangu-mangu sejenak Namun tiba-tiba ia bertanya apakah ia sengaja datang untuk mengobati Pangeran Lembu Sabdata Senapati itu merasa bahwa ia harus berhati-hati Pangeran Singanar pada tentu tidak akan dengan mudah percaya kepada orang-orang yang belum dikenalnya Juga kepada pertapa itu Jika pertapa itu sengaja datang untuk mengobati Pangeran Lembu Sabdata Apakah ia mempunyai sesuatu pamrih yang terselabung? Karena itu, maka Senapati itu pun kemudian berkata Pangeran Pertapa itu sama sekali tidak mengetahui apa yang pernah terjadi di kota Raja Inilah datang sekedar menengok sahabatnya, Kisatmaya Baru ketika ia berada di rumah Kisatmaya Ia mendengar segala sesuatu yang pernah terjadi Termasuk Pangeran Lembu Sabdata yang ditahan karena terlibat ke dalam pemberontakan Pangeran Kuda Permati Namun pertapa itu menaruh belas kasihan bahwa Pangeran Lembu Sabdata telah mengalami kegoncangan jiwa Jika segala pihak tidak berkeberatan, maka pertapa itu akan berusaha untuk mengobatinya Meskipun, ia tidak menyanggupkan bahwa ia pasti akan benar-benar dapat menyembuhkannya Pangeran Singanar pada menarik nafas dalam-dalam Sejenak ia memandangi senapati itu dengan tajamnya Tiba-tiba saja ia bertanya apakah Kisatmaya yang mengusahakannya Bukankah kau menyebut-nyebut bahwa pertapa itu ada di rumah kawanmu yang bernama Kisatmaya? Menurut pendapatku, Kisatmaya pun tidak bersangkut paut dengan peristiwa yang baru terjadi Ia bukan seseorang yang berkepentingan dengan pertempuran yang telah membakar ke diri selama ini Kisatmaya pun sekedar merasa belas kasihan ketika ia mendengar bahwa seorang pangeran yang bersalah dan disimpac di dalam kurungan telah mengalami kegoncangan jiwa berkata senapati itu Pangeran Singanar pada mengangguk-angguk Namun kemudian katanya aku ingin bertemu dengan orang yang bernama Kisatmaya itu Baiklah pangeran jawab senapati itu aku akan membawa orang itu menghadap Namun dengan demikian maka senapati itu pun merasa bahwa tanggung jawabnya justru berkurang Jika orang itu sudah bertemu langsung dengan pangeran Singanar pada maka persoalannya akan langsung diketahui oleh pangeran itu Sehingga jika terjadi sesuatu, kesalahannya tidak seluruhnya akan ditimpakan kepadanya Demikianlah, sebagaimana diperintahkan oleh pangeran Singanar pada Maka senapati itu telah membawa Kisatmaya menghadap Dengan teliti pangeran Singanar pada bertanya tentang diri Kisatmaya sendiri, sikapnya dan kesetiaannya kepada Kediri, serta kemungkinan hubungan yang ada antara Kisatmaya dengan peristiwa yang baru saja terjadi Aku sama sekali tidak terlibat ke dalam pertentangan yang baru saja terjadi Pangeran Jawab Kisatmaya bahkan aku pernah mengalami kesulitan karena tiga ekor kudaku telah diambil oleh orang-orang yang menyebut dirinya pejuang-pejuang di bawah pimpinan pangeran kuda permati Pangeran Singanar pada mengerutkan keningnya Katanya kudamu diambil oleh para pengikut pangeran kuda permati Atau kau memang menyerahkan kudamu kepada mereka? Mereka yang mengambil kuda-kudaku Pangeran jawab Kisatmaya tetapi aku tidak berani melawan kehendak mereka Aku harus menyerahkannya jika aku masih ingin hidup Pangeran Singanar pada mengangguk-angguk Katanya siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Pangeran Lembu Sabdata adalah seorang pangeran yang terlibat ke dalam pemberontakan pangeran kuda permati dan kemudian mengalami sakit ingatan Kisatmaya termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya bukankah banyak orang-orang yang mengatakannya tentang keadaan Pangeran Lembu Sabdata Kebanyakan di antara orang-orang itu sama sekali tidak berkeberatan jika Pangeran Lembu Sabdata dibatasi ruang geraknya karena ia jelas melakukan kesalahan Tetapi bahwa kesadarannya telah terganggu itulah yang menumbuhkan belas kasihan Karena dengan demikian, maka keadaannya tentu akan menjadi cepat sekali rusak Baik tubuhnya maupun jiwanya Namun demikian segala sesuatunya terserah kepada Pangeran Sementara itu, sahabatku pertapa itu pun berkata bahwa ia hanya dapat berusaha, mungkin berhasil, tetapi mungkin juga tidak Pangeran Singanar pada melihat kejujuran disorot metu kisah demaya Karena itu maka katanya aku tidak berkeberatan kisah demaya Tetapi bagaimana dengan sahabatmu itu? Apakah padanya tidak ada niat tersembunyi? Menurut pendapatku, tentu tidak Pangeran Ia baru mendengar peristiwa yang terjadi di kota raja setelah ia berada di rumah berkata kisah demaya Pangeran Singanar pada mengangguk-angguk Namun katanya tetapi segala sesuatunya tergantung kepada Seri Baginda Pangeran Lembu Sabdata adalah seseorang yang pernah melakukan kesalahan terhadap raja Dan secara kebetulan ia adalah adik raja itu pula Karena itu maka keputusan terakhir ada di tangan Seri Baginda Kisah demaya mengangguk-angguk Tetapi ia boleh berpengharapan bahwa kiajar yang tinggal di rumahnya itu akan mendapat kesempatan untuk mengobati Pangeran Lembu Sabdata Meskipun ia tidak mempunyai hubungan apapun juga dengan Pangeran itu Tetapi tidak ada salahnya jika Pangeran itu mendapat pertolongan atas dasar kemanusiaan semata meta Dengan demikian, maka kepada kiajar Kisah demaya mempersilahkan untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Pangeran Singanar pada setelah Pangeran Singanar pada mendapat izin dari Seri Baginda Dalam pada itu, maka kiajar itu pun dengan sabar menunggu perintah dari Pangeran Singanar pada Namun dalam pada itu, ia sudah tahu lebih banyak tentang keadaan Pangeran Lembu Sabdata Bahkan lewat kisah maya yang mendengar dari senapati pengawal Pangeran Singa Narpada, kiajar sudah dapat membayangkan, di mana Pangeran Lembu Sabdata itu disimpan Namun akan lebih baik baginya, jika benar Pangeran Singanar pada memerintahkan kepadanya atas izin Seri Baginda untuk mengobati sakit Pangeran Lembu Sabdata itu Namun dengan demikian, maka kiajar itu pun telah berkata kepada pututnya dalam kesempatan tersendiri jalan kita sudah menjadi semakin lapang Mudah-mudahan kita akan berhasil, sehingga dengan demikian kita akan dapat berbuat sesuatu bagi masa depan Mungkin Pangeran Lembu Sabdata tidak akan dapat berbuat sesuatu dalam waktu dekat Tetapi satu permulaan memang diperlukan untuk mencapai kelanjutannya di masa datang Sementara itu, Pangeran Singanar pada telah menyampaikan persoalan itu kepada Seri Baginda Sebagaimana diinginkan oleh beberapa orang, bahwa sebaiknya Pangeran Lembu Sabdata disembuhkan dari sakitnya yang akan dapat menghancurkan wadah dan jiwanya itu selama ia berada dalam tahanan Tetapi apakah hal itu akan menguntungkannya bertanya Seri Baginda Lalu sesudah Adimas Lembu Sabdata sembuh, apakah ia akan mendapat kebebasannya? Pangeran Singanar pada menjadi bingung mendapatkan pertanyaan justru dari Seri Baginda Karena itu, maka jawabnya segala sesuatu terserah kepada Seri Baginda Tetapi kau mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan sahut Seri Baginda Kau dapat memberikan beberapa alasan sikap yang manapun yang akan kau ambil Pangeran Singanar pada termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya bagi hamba Seri Baginda Seandainya Pangeran Lembu Sabdata benar dapat disembuhkan, maka untuk sementara Seri Baginda sebaiknya Melihat perkembangan jiwanya, perubahan penalarannya terhadap keadaan yang dihadapinya Baru kemudian Seri Baginda dapat menentukan sikap atas Pangeran Lembu Sabdata Seri Baginda menarik nafas dalam-dalam Ternyata di dalam hati Seri Baginda telah bergejolak keragu-raguan Bahkan kemudian katanya jika Adimas Lembu Sabdata harus mengalami perlakuan seperti sekarang Apakah artinya kesembuhannya? Dengan demikian Pangeran Lembu Sabdata akan dapat mengatur diri dengan alarnya Mungkin pada suatu saat memang diketemukan satu sikap yang memungkinkannya untuk keluar dari biliknya Tetapi jika ia masih dalam keadaan seperti sekarang Maka wadah dan jiwanya tentu akan bertambah parah jawab Pangeran Singanarpada Seri Baginda mengangguk-angguk Katanya jika demikian maka terserah kepadamu Pangeran Singanarpada justru menjadi gelisah Seakan-akan semua tanggung jawab telah dibebankan kepadanya apapun yang terjadi Seri Baginda seakan-akan tidak ada minat lagi untuk mengambil satu sikap bagi mereka yang terlibat dalam pemberontakan Pangeran Kuda Permati Baginda telah dicengkam oleh kebimbangan lagi berkata Pangeran Singanarpada di dalam hatinya Bahkan ketika Seri Baginda memandanginya dengan sorot metu yang redup Maka seolah-olah Seri Baginda itu berkata kepadanya kaulah yang telah menjerumuskannya ke dalam keadaan seperti itu Jantung Pangeran Singanarpada bergejolak Bukan keinginannya untuk menyulitkan keadaan Pangeran Lembu Sabdata pada saat itu Ia tengah melakukan satu tugas bagi Kepentingan ke diri Bahkan ia pun telah mengalami satu perlakuan yang pahit justru pada saat ia melakukan tugasnya Namun akhirnya Seri Baginda itu pun berkata lakukanlah yang paling baik menurut pertimbanganmu Hamba akan melakukannya atas perintah Seri Baginda jawab Pangeran Singanarpada Seri Baginda memandang Pangeran Singanarpada sejenak Sebenarnya lah Seri Baginda mengetahui dengan pasti kesetiaan Pangeran Singanarpada Meskipun kadang-kadang Pangeran itu telah melakukan tindakan yang bagi Seri Baginda terlampau keras Apalagi terhadap keluarga sendiri Tetapi Seri Baginda menyadari bahwa yang dilakukan oleh Pangeran Singanarpada itu semata mece bagi kepentingan ke diri Menurut keyakinan Pangeran Singanarpada yang bertentangan dengan keyakinan Pangeran Kuda Permati Baru sejenak kemudian Seri Baginda itu mengangguk sambil berkata Baiklah, lakukanlah atas perintahku Usahakan kesembuhan Pangeran Lembu Sabdata Kemudian segala sesuatunya akan ditinjau kembali Pangeran Singanarpada mengangguk hor jenat Katanya hamba akan melakukannya Baginda Dengan demikian, maka Pangeran Singanarpada merasa mendapat beban jiwani Meskipun Seri Baginda telah menjatuhkan perintah Namun perintah itu seakan-akan tidak lepas atas dorongan keyakinannya Aku akan bertanggung jawab geram Pangeran Singanarpada sebagaimana sering dilakukannya Justru sikap Seri Baginda telah mendorongnya untuk berbuat sesuatu Dengan demikian maka Pangeran Singanarpada itu pun telah menghubungi kisat maya untuk memberi kesempatan kepada pertapa yang berada di rumahnya mengobati Pangeran Lembu Sabdata yang sedang sakit di dalam bilik tahanannya Perintah itu telah diterima oleh Ki Ajar dengan tarikan nafas panjang Kepada pututnya ia berkata tanpa didengar oleh orang lain akhirnya Kesempatan itu aku dapatkan juga Pututnya itu pun mengangguk kecil Namun terbayang di angan-angannya satu tugas yang sangat berat terbentang di hadapannya Demikianlah, bersama dengan kisat maya, Ki Ajar dan muridnya telah menghadap Pangeran Singanarpada Dengan sikap seorang pertapa, maka Ki Ajar dapat meyakinkan Pangeran Singanarpada bahwa ia tidak mempunyai pamrih apapun juga, selain sekedar menolong berdasarkan kemanusiaan Kepada Ki Ajar Pangeran Singanarpada itu pun berkata kau dapat melihat Pangeran Lembu Sabdata itu di dalam biliknya Terima kasih Pangeran jawab Ki Ajar aku hanya sekedar akan mencoba Mudah-mudahan berhasil Aku sendiri memang tidak yakin bahwa aku akan dapat mengobatinya Karena yang biasa aku lakukan adalah pertolongan bagi orang-orang yang bodoh dan berjiwa kerdil Terhadap mereka aku dengan mudah dapat mengatasi getaran jiwa mereka dan mempengaruhinya Tetapi aku tidak tahu, apakah aku dapat berbuat demikian atas Pangeran Lembu Sabdata yang keras hati dan sudah barang tentu berkepribadian kuat pula Cobalah berkata Pangeran Singanarpada tidak ada orang yang akan menyalahkanmu jika kau gagal mengobatinya Ki Ajar itu mengangguk-angguk Namun yang terasa mempunyai kepribadian yang sangat kuat Mula-mula bukannya Pangeran Lembu Sabdata Tetapi adalah Pangeran Singanarpada Pangeran ini memang luar biasa berkata Ki Ajar di dalam hatinya Jika ia mendapat kesempatan berhadapan dengan Pangeran Kuda Permati secara pribadi Agaknya Pangeran Kuda Permati akan mendapat lawan yang tangguh Bahkan agaknya Pangeran Singanarpada memang lebih besar dari Pangeran Kuda Permati Meskipun dalam lapis-lapis yang sangat tipis Sehingga dalam kesempatan demikian, masih ada harapan bagi Pangeran Kuda Permat Meskipun dalam perbandingan yang lebih kecil Dengan hati-hati hal itu disampaikannya kepada muridnya yang dengan setia mengikuti segala petunjuk dan perintahnya Ki Ajar bermaksud menunjukkan kepada muridnya sikap seseorang yang berpijak pada satu kepribadian yang kuat lepas dari ungkapan-ungkapan yang menampak dalam tingkah lakunya Sementara itu, diantar oleh senapati kawan Kisatmaya yang menghubungkan keinginan Ki Ajar itu dengan Pangeran Singanarpada Sehingga mereka pergi ke bilik tempat Pangeran Lembu Sabdata ditahan Demikian mereka sampai ke bilik tahanan Pangeran Lembu Sabdata Maka kesan yang pertama-tama diterima oleh Ki Ajar adalah kegoncangan Jiwani yang tidak terkendali Ruangan tempat Pangeran Lembu Sabdata itu Ditahan terasa pengap dan berserakan Kotor dan bertebaran dengan benda-benda yang tidak berarti Apakah ruang ini selalu dalam keadaan yang demikian bertanya Ki Ajar kepada senapati itu Senapati itu mengangguk Katanya sudah diusahakan untuk membersihkan ruangan itu Menggantikan benda-benda yang tidak dapat dipakai lagi Termasuk pembaringan dan geledek kecil itu Tetapi dalam waktu satu hari, semuanya sudah rusak lagi Makan dan minum yang disediakan, memang sering dimakan dengan lahap sebagaimana seharusnya Tetapi kadang-kadang makanan dan minuman itu hanya disebar di seluruh ruangan Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam Ia tidak mengira bahwa keadaan Pangeran Lembu Sabdata ternyata sudah sangat parah Namun demikian, sebagai seseorang yang telah mesu diri di dalam sebuah padepokan untuk waktu yang lama Yang mempelajari berbagai ilmu dari yang kasar sampai yang paling lembut Maka Ki Ajar memang bertekad untuk berusaha mengobatinya Pada pertemuan yang pertama dengan Pangeran Lembu Sabdata Sama sekali belum tersentuh hubungan lahir maupun batin antara pangeran yang sedang sakit itu dengan Ki Ajar yang ingin mengobatin Fa Namun Ki Ajar memang tidak tergesa-gesa Untuk beberapa hari ia memang hanya akan melihat keadaan dan tingkah laku Pangeran Lembu Sabdata Sampai pada saatnya ia akan menentukan apa yang harus dilakukannya Terserah kepadamu Ki Ajar berkata Pangeran Singanar pada pada suatu saat kau mendapat izin untuk berada Di daerah dan di dalam, ruang tahanan Pangeran Lembu Sabdata bagi usahamu untuk mengobatinya Terima kasih Pangeran Sahut Ki Ajar keadaannya sudah agak parah Tetapi aku akan berusaha dengan care apapun yang aku kenal Ternyata kesempatan yang terbuka itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Ki Ajar Ta tidak saja mempelajari keadaan Pangeran Lembu Sabdata Tetapi Ki Ajar dan muridnya juga mempelajari keadaan ruang dan lingkungan tahanan Pangeran Lembu Sabdata itu Sehingga dengan demikian, maka Ki Ajar itu akan dapat menyusun rencananya dengan sebaik-baiknya Jika pada saatnya ia harus mengambil Pangeran itu maka ia tidak akan terlalu banyak mengalami kesulitan Diperintahkannya kepada muridnya untuk mengenali dengan sebaik-baiknya setiap lekuk dari lingkungan ruang tahanan Pangeran Lembu Sabdata itu Murid Ki Ajar itu pun telah melakukan sebaik-baiknya sebagaimana diperintahkan oleh gurunya Ia telah mengenali semua tempat, semua liku-liku lingkungan itu tanpa menarik perhatian siapapun juga Pada hari-hari berikutnya, Ki Ajar mulai mencoba menyentuh perasaan Pangeran Lembu Sabdata yang seakan-akan telah tertutup Ia mulai berdiri di luar bilik Pangeran Lembu Sabdata, pada batang-batang kayu yang dipasang lebih jarang untuk memungkinkan cahaya dan angin masuk ke dalam ruangan Sekali-sekali Pangeran Lembu Sabdata telah melihatnya Namun seperti biasanya, ia tidak mengacuhkan apapun di sekitarnya Bukan saja benda-benda, tetapi juga orang Orang yang mencoba menghubunginya Bahkan benda-benda yang ada di dalam biliknya telah dirusaknya Tetapi Ki Ajar melakukannya dengan sabar Sehari, dua hari Sedangkan di hari-hari berikutnya maka ia pun mulai minta agar pintu bilik itu dibuka Aku akan mulai memperkenalkan diriku berkata Ki Ajar kepada petugas yang menjaga Pangeran Lembu Sabdata Petugas itu pun mengerti, bahwa yang dilakukan Ki Ajar itu adalah atas izin Pangeran Singanar pada Tetapi penjaga itu meragukan, apakah usaha orang tua itu akan berhasil Pada hari pertama Ki Ajar memasuki bilik itu, maka ia berusaha untuk menarik perhatian Pangeran Lembu Sabdata Dengan berjalan mengelilingi bilik itu, maka Ki Ajar berusaha untuk menjajagi sentuhan yang masih dapat mengenai perasaan Pangeran Lembu Sabdata yang seakan-akan telah tertutup rapat Ternyata Pangeran Lembu Sabdata masih tetap dalam sikapnya Ia seakan-akan tidak menghiraukan apapun juga meskipun seseorang berada di dalam biliknya Namun Ki Ajar adalah orang yang memiliki ilmu dan kemampuan yang tinggi, bukan saja dalam olah kanuragan Tetapi juga dalam olah kajuan dan pengetahuan tentang pengobatan Namun sakit yang diderita oleh Pangeran Lembu Sabdata bukan sakit kewadagan Tetapi goncangan Jiwani yang luar biasa telah membuatnya kehilangan kesadarannya Karena itu, maka pengobatan yang dilakukan oleh Ki Ajar pun harus melalui hubungan Jiwani Di samping obat-obat yang dapat memperkuat daya tahan tubuh Pangeran Lembu Sabdata Demikianlah, sejak saat itu, Ki Ajar benar-benar telah melakukan pengobatan terhadap Pangeran itu Ia mulai berhasil menyentuh perasaannya dan mendapat perhatiannya Kemudian dengan kekuatan jiwanya Ki Ajar mulai mempengaruhi pribadi Pangeran Lembu Sabdata Meskipun keduanya belum berhasil berbicara yang satu dengan yang lain Getaran-getaran kekuatan jiwa Ki Ajar seakan-akan telah terpancar dari dalam dirinya Dan mempengaruhi getar jiwa Pangeran Lembu Sabdata yang terganggu itu Dengan demikian, maka perlahanlahat Ki Ajar sedikit demi sedikit mempengaruhi jiwa Pangeran Lembu Sabdata Yang lambat laun, keduanya mulai dapat saling berhubungan meskipun masih dalam tataran yang kacau Pangeran Lembu Sabdata mulai tertarik melihat kehadiran Ki Ajar meskipun keduanya belum dapat berhubungan dengan pembicaraan apapun juga Dengan telatan Ki Ajar menghadapi Pangeran yang sakit itu dibantu oleh muridnya Meskipun masih belum dalam tataran yang tinggi, namun putut itu mampu juga membantu Ki Ajar berhubungan dengan getar pribadinya Untuk mempengaruhi pribadi Pangeran Lembu Sabdata yang seolah-olah hilang dari dirinya Sekali-sekali Pangeran Singanar pada memerlukan melihat perkembangan keadaan Pangeran Lembu Sabdata Namun pada beberapa pekan kemudian, ia masih belum melihat kemajuan keadaan Pangeran Lembu Sabdata itu Tetapi aku sudah berhasil berhubungan berkata Ki Ajar Pangeran Singanar pada hanya mengangguk-angguk saja Tetapi menurut pengelihatannya, Pangeran Lembu Sabdata masih belum berubah sama sekali Kita harus telatan berkata Ki Ajar Namun Pangeran Singanar pada tidak dapat memaksakan keinginannya untuk mempercepat pengobatan yang dilakukan oleh pertapa tua itu Apalagi pertapa itu sudah mengatakan bahwa ia hanya sekedar mencoba Jika ia gagal, maka tidak ada orang yang akan menyalahkannya Tetapi Ki Ajar sendiri ternyata kemudian mempunyai keyakinan bahwa ia tidak akan gagal Perlahan-lahan tetapi pasti, ia mulai dapat merabah secara jiwani keadaan Pangeran Lembu Sabdata Goncangan-goncangan yang telah membuatnya kehilangan kesadaran telah ditelusurinya dan kemudian pada saatnya, Pangeran Lembu Sabdata itu terkejut melihat seseorang berada di dalam biliknya Ia mulai dapat memusatkan perhatiannya dan untuk pertama kalinya Pangeran itu bertanya kepada Ki Ajar siapa kau? Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam Pangeran Lembu Sabdata memang belum dapat dikuasai sepenuhnya Tetapi pertanyaan itu merupakan kepastian hubungan antara Ki Ajar dengan Pangeran Lembu Sabdata itu Sejak itu, maka hubungan di antara keduanya pun berjalan semakin rancak Meskipun kadang-kadang masih terjadi benturan-benturan kecil Namun beberapa hari kemudian, maka keduanya mulai dapat bercakap-cakap dalam pengertian yang masih simpang siur Tetapi Ki Ajar adalah orang yang benar-benar berilmu tinggi Dengan kekuatan pancaran pribadinya, maka perlahan-lahan ia berhasil menguasai Pangeran Lembu Sabdata Apalagi ketika kemudian Pangeran Lembu Sabdata sekali-sekali bersedia minum obat yang sudah dipersiapkan Kepada muridnya Ki Ajar berkata Aku yakin bahwa aku akan dapat mengobatinya dan menguasainya Jika ia mulai menyadari apa yang terjadi, maka aku akan dapat membisikkan di telinganya apa yang seharusnya dilakukannya Tetapi sudah tentu aku belum akan dapat berbicara tentang niatku dalam keseluruhan Putut itu pun mengangguk-angguk Ia yakin bahwa gurunya akan dapat menyelesaikan semua rencananya dengan baik Demikianlah dari hari ke hari, Ki Ajar berupaya dengan segenap kemampuannya untuk mengobati Pangeran Lembu Sabdata Dan dari hari ke hari pula terdapat kemajuan betapa lambatnya atas kesehatan Pangeran Lembu Sabdata Ketika pada suatu saat Pangeran Singanar pada datang untuk menengok keadaan Pangeran Lembu Sabdata Maka ia sudah mulai melihat perubahan Bilik Pangeran itu tidak lagi nampak kotor sekali Dan Pangeran Lembu Sabdata sudah mulai mengenali pakaiannya kembali Pangeran Singanar pada menarik nafas dalam-dalam Kepada Ki Ajar yang kebetulan juga berada di tempat itu pula Pangeran Singanar pada berkata terima kasih atas jerih payah Ki Ajar Nampaknya usaha Ki Ajar itu mulai nampak hasilnya Meskipun jika Pangeran Lembu Sabdata itu sembuh Justru akan membuat aku lebih pening lagi menghadapinya Tetapi dengan demikian aku tidak lagi berhadapan dengan orang yang sakit ingatan Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia harus memperhitungkan sikap Pangeran Singanar pada Agaknya Pangeran Singanar pada adalah seorang senapati yang mempunyai penggaita yang sangat tajam Sehingga seakan-akan ia mampu membuat perhitungan-perhitungan yang tepat bagi keadaan yang bakal terjadi Namun Pangeran Singanar pada tetap berpendirian bahwa sebaiknya Pangeran Lembu Sabdata dapat disembuhkan Karena dengan demikian keadaan Pangeran Lembu Sabdata tidak lagi menggelitik perasaannya Beberapa hari kemudian maka Pangeran Lembu Sabdata mulai dapat dihajak terbicara Ia mulai mengerti urutan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan wajar Namun dengan demikian, maka seperti diramalkan oleh Pangeran Singanar pada Maka Pangeran Lembu Sabdata mulai dipengaruhi oleh endapan-endapan perasaannya dengan meninggalnya Pangeran Kuda Permati Berjalan dengan tumbuhnya kesadarannya yang maju perlahan-lahan Maka endapan-endapan itu pun mulai bermunculan pula ke permukaan Ki Ajar memang sudah siap menghadapi keadaan yang demikian Karena itu, maka ia pun mulai berusaha untuk mengatasinya Dengan pengaruh getaran pribadinya yang kuat Serta kemampuan penguasaannya atas Pangeran Lembu Sabdata secara jiwani Maka Ki Ajar dapat dengan cermat membatasi akibat-akibat yang tidak dikehendaki justru karena perkembangan penyembuhannya Namun perkembangan keadaan Pangeran Lembu Sabdata telah menimbulkan tanggapan baik dari pihak Bahkan ketika Sri Baginda mendengar keadaan Pangeran Lembu Sabdata Maka Sri Baginda pun telah berkenan untuk menengoknya Ternyata Pangeran Lembu Sabdata sudah dapat mengenali Sri Baginda dan menyambutnya kedatangannya sebagaimana seharusnya Syukurlah berkata Sri Baginda kau menjadi berangsur baik Pangeran Lembu Sabdata yang sudah menyadari tentang keadaannya dan bahwa ia sudah terganggu jiwanya untuk beberapa saat lamanya hanya menundukkan kepalanya saja Mudah-mudahan keadaan menjadi lekas pulih kembali berkata Sri Baginda Hamba Monon Restu Sri Baginda jawab Pangeran Lembu Sabdata Dengan angan-angan yang berkembang di dalam dirinya Sri Baginda kemudian meninggalkan kurungan Pangeran Lembu Sabdata Namun seperti yang pernah dikatakannya, ia justru mulai memikirkan bahwa Pangeran Lembu Sabdata akan menjadi sadar bahwa ia telah mengalami perlakuan yang sangat menekan Karena ia telah dikurung untuk waktu yang tidak ditentukan, sehingga seakan-akan Pangeran yang masih terhitung muda itu telah kehilangan masa depannya sama sekali Tetapi melihat wujudlah hiriahnya, keadaannya menjadi jauh lebih baik Pakainya menjadi semakin teratur, dan biliknya menjadi semakin bersih Sementara itu, Pangeran Lembu Sabdata mulai makan dengan wajar dan teratur Karena setiap saat Ki Ajar membisikkan di telinganya keadaan jasmani Pangeran harus baik sebelum Pangeran mempunyai rencana-rencana lain yang lebih baik daripada tinggal di bilik yang sempit ini Apa yang dapat aku lakukan bertanya Pangeran Lembu Sabdata Mungkin Pangeran memang harus berada di dalam bilik ini untuk waktu yang lama Tetapi keadaan wadah Pangeran harus tetap baik jawab Ki Ajar Pangeran Lembu Sabdata menarik nafas dalam-dalam Tetapi untuk berada dalam kurungan itu tanpa batas waktu, rasa-rasanya memang sangat menjemukan Pada saat ia sakit ingatan, maka ia sama sekali tidak merasakan kejemuan sama sekali Ia berada di tempatnya tanpa kesadaran sama sekali Namun dalam keadaan yang demikian maka ia akan dapat membuat sesuatu di bawah batas peradaban Karena itu, bagaimanapun juga, Pangeran Lembu Sabdata akhirnya memang memilih untuk tetap dalam kesadarannya Pilihan itu telah membantu mempercepat kesembuhannya Bahkan kemudian Pangeran Lembu Sabdata itu pun telah berusaha dengan sekuat tenaganya Sesuai dengan petunjuk Ki Ajar untuk segera sampai pada kesembuhan yang sebenarnya Ki Ajar memang belum pernah mengatakan niatnya dalam keseluruhan Ia baru berusaha untuk membuat Pangeran Lembu Sabdata menemukan kembali dirinya yang seakan-akan telah hilang Pada tataran pertama, hanya itulah yang ingin diketemukannya oleh Ki Ajar Baru kelak, sebagaimana dikatakannya kepada muridnya Ki Ajar akan datang lagi untuk mengambilnya Kesembuhan yang semakin mantap itu membuat orang-orang yang berkepentingan dengan Pangeran Lembu Sabdata dikediri Merasa berterima kasih kepada pertapatua itu Dengan demikian, maka pelayanan atasnya menjadi semakin mudah dilakukan Dari para petugas yang membersihkan biliknya sampai kepada Pangeran Singa Narpada Merasa bahwa dengan kesembuhan itu, mereka akan menjadi lebih mudah berhubungan Namun Pangeran Singa Narpada sadar bahwa dengan kesembuhan itu Maka Pangeran Lembu Sabdata akan menjadi beban yang semakin berat baginya Karena sikap Pangeran Lembu Sabdata yang tentu akan kembali kepada sikapnya semula Demikianlah, pada satu saat, Ki Ajar telah menghadap Pangeran Singa Narpada bersama Kisatmaya Untuk melaporkan bahwa menurut penilaian Ki Ajar, Pangeran Lembu Sabdata telah menjadi sembuh Ion sudah menyadari dirinya sepenuhnya dan telah menemukan pribadinya kembali secara utuh Terima kasih Ki Ajar berkata Pangeran Singa Narpada sudah sepantasnya kami menyatakan perasaan Terima kasih kamai bukan sekedar dengan ucapan-ucapan Mungkin Ki Ajar mempunyai kebutuhan yang barangkali kami akan dapat memenuhinya Asahut Ki Ajar tidak ada kebutuhan apapun juga bagi orang seperti aku Pangeran Aku hidup dalam serba kecukupan di Padepokan Kami di Padepokan menanam segala kebutuhan makan kami Dan kami di Padepokan dapat menenun sendiri untuk kebutuhan pakaian kami Karena itu, maka kami tidak lagi mempunyai kebutuhan apapun lagi Semua kebutuhan kami telah terpenuhi Aku percaya Ki Ajar Tetapi sebagai manusia yang hidup dalam pergaulan sesama Maka tentu mempunyai kebutuhan yang justru menjadi ciri kehidupan kita Terima kasih Pangeran jawab Ki Ajar hamba tidak memerlukan apa-apa Namun jika Pangeran mempunyai rasa belas kasihan kepada kami Maka yang kami perlukan adalah berbagai macam benih yang akan dapat kami tanam di kebun-kebun kami Pangeran Singanar pada mengerutkan keningnya Namun katanya kemudian sungguh satu hal yang sangat menggetarkan hati Baiklah Ki Ajar Aku akan menghadap Sri Baginda dan menyampaikan permintaan Ki Ajar Tetapi Seandainya Sri Baginda berkenan memberikan berbagai macam benih Maka tentu akan diberikan bersama pedatinya sekaligus dan sapi-sapi penariknya Ki Ajar pernah memelihara lembu Ki Ajar itu termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya di padepokan kami memang terdapat beberapa ekor lembu yang dapat membantu kami dalam kerja kami di sawah Baiklah berkata Pangeran Singanar pada aku akan menghadap Sri Baginda Jika Sri Baginda berkenan maka aku akan membawamu menghadap pada suatu saat Terima kasih Pangeran Kesempatan menghadap Sri Baginda adalah kesempatan yang sangat berarti bagiku berkata Ki Ajar Namun ternyata bahwa kesempatan itu didapatkannya Sri Baginda memang merasa kagum Bahwa Ki Ajar itu berhasil menyembuhkan Pangeran Lembu Sabdata sehingga pulih seperti sedia kala Bahkan Pangeran Lembu Sabdata mampu mengingat apa yang pernah terjadi sebelum ia mengalami goncangan dengan kematian Pangeran Kuda Permati Dengan rendah hati Ki Ajar yang kemudian menghadap Sri Baginda bersama Kisatmaya dan Senapati yang menghubungkannya dengan Pangeran Singanar pada Menyerahkan Pangeran Lembu Sabdata kepada Sri Baginda Mudah-mudahan penyakitnya tidak menjadi kambuh lagi berkata Pertapa Tua itu Namun keinginan Pangeran Lembu Sabdata sendiri untuk tetap menyadari keadaan dirinya dan berpegang kepada kepribadiannya akan membantu menjauhkan kemungkinan untuk kambuh lagi Sri Baginda mengangguk-angguk Katanya Pangeran Singanar padat telah mengatakan kepadanya apa yang dibutuhkan oleh Padepokan Aku setuju dengan pendapatnya bahwa kau akan membawa sebuah pedati yang penuh dengan benih-benih yang akan dapat kau tanam di Padepokanamu Selain benih-benih itu, maka pedati itu mungkin akan sangat berarti bagi Padepokanmu Hamba Sri Baginda jawab Ki Ajar sambil menunduk dalam-dalam adalah kurnia yang tiada taranya Hamba dan para cantrik akan menerima dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga Demikianlah, maka Sri Baginda di Kediri telah memerintahkan Pangeran Singanar pada untuk menyediakan sebagaimana dikehendakin fa seperti biji-bijian yang akan menjadi benih yang dapat ditanam di kebon Padepokannya dan mungkin di Padepokanamu Berulang kali Ki Ajar mengucapkan terima kasih Demikian pula ketika ia sudah berada di rumah sahabatnya, Ki Sadamaya Ternyata aku mendapat kurnia yang besar sekali berkata Ki Ajar Ki Sadamaya tersenyum katanya tetapi pengobatan yang kau berikan benar-benar tidak dapat dinilai dengan apapun juga Jauh lebih besar dari sepedati emas sekalipun Karena kau telah membantu Pangeran Lembu Sabdata menemukan dirinya kembali Aku memang tidak banyak berkepentingan selain perasaan belas kasihan semata metu karena aku memang belum pernah berhubungan dengan Pangeran itu Namun kesembuhannya membuat aku ikut bergembira Yang aku lakukan tidak lebih dari kewajiban semata metu Bukankah kita berkewajiban menolong sesama apabila kita mampu melakukannya bertanya Ki Ajar Dan yang diberikan kepadamu itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Sri Baginda Tidak lebih dari sebutir debu di antara banyaknya pasir di persisir Hanya sebuah pedati yang berisi biji-bijian untuk benih berkata Ki Sadamaya Tetapi yang bagi kami, seisi padepokan, pedati dan isinya itu akan sangat berharga sekali Jawab Ki Ajar Pergunakan sebaik-baiknya Tangkar Tumangkar Mudah-mudahan akan memenuhi seluruh pategalanmu berkata Ki Sadamaya sambil tersenyum Dengan demikian, maka ketika tiba saatnya, setelah minta diri kepada semua pihak termasuk Pangeran Lembu Sabdata sendiri Maka Ki Ajar pun meninggalkan Kota Raja Sementara itu, Pangeran Lembu Sabdata pun telah mengucapkan terima kasih yang tidak ada taranya kepada Ki Ajar Namun, yang kemudian tidak disadari oleh Pangeran Lembu Sabdata bahwa di dalam penyembuhan itu, getaran-getaran pribadi Ki Ajar telah mencengkam pribadi Pangeran Lembu Sabdata yang telah diketemukannya kembali Pengaruh Ki Ajar tanpa terasa benar-benar telah menguasai pribadi Pangeran Lembu Sabdata Sehingga Pangeran itu merasa bahwa hidupnya seakan-akan tergantung kepada Ki Ajar yang telah menyembuhkannya Perasaan berhutang budi benar-benar telah berkembang menjadi perasaan tunduk siap melakukan segala perintahnya Dan sebenarnya lah pribadi Pangeran Lembu Sabdata yang telah ditemukannya kembali itu sudah Diwarnai oleh pengaruh kekuatan pribadi Ki Ajar yang ingin pada suatu saat mengambilnya dari kurungannya Selain Pangeran Lembu Sabdata tidak menyadarinya, maka hal itu sama sekali tidak nampak oleh siapapun Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang telah terjadi di dalam diri Pangeran Lembu Sabdata selain kesembuhan Beberapa pihak telah menyatakan perasaan syukurnya bahwa Pangeran Lembu Sabdata benar-benar telah sembuh Termasuk Pangeran Singanar pada sendiri, meskipun ia sadar bahwa ia akan lebih banyak mengalami kesilitan menghadapi Pangeran yang sudah menjadi sembuh itu Tetapi ternyata dugaan Pangeran Singanar pada itu menilai gelar kewadagannya justru tidak terjadi Setelah Pangeran Lembu Sabdata itu sembuh, maka ia tidak terlalu banyak membuat orang lain kebingungan Ia menerima apa yang ada baginya Dan ia tidak pernah berusaha untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keharusan yang diterapkan kepadanya Pangeran Lembu Sabdata itu menjadi tunduk kepada segala perintah dan melakukan segala kewajibannya sebaik-baiknya Justru karena itu, maka betapapun kerasnya hati Pangeran Singanar pada kepada orang-orang yang menentang kuasa Sri Baginda Akhirnya menjadi luluh juga Apalagi Pangeran Lembu Sabdata adalah masih kadang sendiri Seorang Pangeran yang sebenarnya sangat dikasihi oleh Sri Baginda sendiri Meskipun ternyata telah menentangnya dengan mati-matian sehingga telah jatuh korban yang tidak terhitung banyaknya Namun kemudian sikap Pangeran Lembu Sabdata di bawah pengaruh sikap Pangeran Kuda Permati yang telah terbunuh itu sempat menumbuhkan kebingungan di hati Baginda Kebingungan itulah yang membuat segalanya justru berlarut Bahwa ia berusaha untuk mengekang Pangeran Singanar pada telah memberikan kesempatan kepada Pangeran Kuda Permati untuk memperluas jaringan mautnya Sehingga pada saat Pangeran Singanar pada mendapat kesempatan untuk bertindak Jaringan itu telah menjerat seluruh kota raja dan sekitarnya Untunglah bahwa Panji Sempana Murti telah bertindak sesuai dengan kera yang ditempuh oleh Pangeran Singanar pada Sehingga kekuatan Pangeran Kuda Permati sebagian telah terkekang di perbatasan utara Namun dalam pada itu, sisa-sisa kegarangan dan keras hati tidak lagi nampak pada Pangeran Lembu Sabdata setelah ia sembuh Ia tidak lebih dari tahanan-tahanan yang lain dalam sikap dan perbuatan Namun justru karena ia seorang Pangeran maka pelayanan atas dirinya agak lebih baik dari pelayanan terhadap tahanan-tahanan yang lain Tetapi dibalik sikap dan wujud kewadagannya, maka tersimpan satu rencana yang rumit yang telah disusun oleh Ki Ajar yang berada di tempat yang jauh dari kota raja Sementara itu, Ki Ajar yang telah kembali kepada pokannya, merasa bahwa sebagian usahanya telah berhasil Jauh lebih mudah dari yang diduga semula Selain Ki Ajar itu sudah dapat berhubungan dengan Pangeran Lembu Sabdata dan mengikat pribadinya Maka ia pun telah mengenali lingkungan tahanan itu dengan sebaik-baiknya Sehingga pada suatu saat, ia akan dapat melakukan rencananya dengan sebaik-baiknya Mengambil Pangeran Lembu Sabdata Namun dalam pada itu, sebelum Ki Ajar melakukan rencananya, ia masih sempat memanfaatkan hadiah yang diterimanya dari Seri Baginda Sepedati biji-bijian yang dapat dijadikan benis untuk ditanam di kebon pategalan Jenis tanaman yang dapat tangkar tumangkar menjadi berlipat banyaknya, yang pada saatnya akan dapat ditanam Di pategalan yang luas, biji-bijian yang dibawa itu adalah jenis tanaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari Sementara itu, pedati dengan sepasang lembu itu pun ternyata menjadi sangat bermanfaat pula bagi padepokannya Dalam pada itu, Ki Ajar ternyata mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat dengan tergesa-gesa Ia tidak dengan segera berusaha mengambil Pangeran Lembu Sabdata Tetapi ia menunggu sampai saatnya, orang-orang kediri tidak akan menuduhnya menjadi sebab hilangnya Pangeran Lembu Sabdata Sementara itu, Pangeran Lembu Sabdata sendiri memang tidak menunjukkan sesuatu yang menarik Justru ia nampak menjadi semakin jinak Dan bahkan seakan-akan ia sama sekali sudah tidak mempunyai niat apapun juga Dengan sikapnya itu, maka para penjaganya justru menjadi iba Pangeran yang masih muda dan garang itu seakan-akan telah kehilangan gairah hidupnya Ia sudah pasrah apa yang akan terjadi atas dirinya Yang dilakukannya sehari-hari adalah merenungi keadaannya Sekali-sekali berbicara dengan para penjaganya dengan ramah Namun Pangeran Lembu Sabdata tidak pernah lagi menolak pelayanan yang diberikan kepadanya Ia selalu makan dengan lahapnya makanan yang diberikan kepadanya Demikian malam turun maka ia pun segera naik ke pembaringannya dan sejenak kemudian Pangeran itu pun telah tertidur dengan nyenyaknya Dengan demikian, maka para penjaganya itu menduga bahwa Pangeran yang masih muda itu benar-benar sudah tidak lagi mempunyai satu keinginan pun Ia sudah pasrah dengan bulat untuk menjalani hukuman sampai kapampun Sebenarnya lah, bahwa kesan yang demikian itulah yang dikehendaki oleh Ki Ajar Agar dengan demikian, maka orang-orang yang mengawasinya akan menjadi lengah dan kehilangan kewaspadaan Bahkan Pangeran Singanar pada sendiri, setelah melihat keadaan dan perkembangan Pangeran Lembu Sabdata merasakan betapa Pangeran itu telah kehilangan gairah hidupnya sama sekali Tetapi dengan demikian, ia akan menemukan ketenangan di dalam pasrahnya berkata Pangeran Singanar pada kepada Sri Baginda Ketika Sri Baginda menanyakan kepadanya tentang perkembangan keadaan Pangeran Lembu Sabdata Namun sementara itu, Sri Baginda itu pun bertanya tetapi apakah tidak ada kemungkinan bahwa pada suatu saat Lembu Sabdata itu dibebaskan dari kurungannya Tentu S.N. Baginda jawab Pangeran Singanar padahal itu dapat dilakukan kapan saja atas perintah Sri Baginda Namun kita harus yakin bahwa pembebasan itu akan dapat memberikan keuntungan bagi jalan hidup Pangeran Lembu Sabdata sehingga ia tidak mengalami kesesatan lagi seperti yang pernah terjadi Sri Baginda hanya menarik nafas dalam-dalam Tetapi dalam keadaan yang demikian, tak tidak dapat berbuat menurut kehendaknya sendiri setelah Pangeran Kuda Permati terbunuh dan perlawanannya dapat dipadamkan Maka semua mati seakan-akan telah diarahkan kepada Pangeran Singanar pada Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Pangeran Singanar pada tidak memikirkan kemungkinan seperti itu Tetapi Pangeran Singanar pada menunggu sampai keadaan benar-benar meredah Meskipun perang sudah selesai, tetapi Masih saja ada orang yang saling berbincang dan menyaksikan sikap Pangeran Singanar pada Beberapa orang yang sejak semula telah jatuh di bawah pengaruh Pangeran Kuda Permati masih menganggap bahwa langkah pilihan Pangeran Kuda Permati adalah pilihan yang paling tepat bagi Pangeran Kuda Permati Orang-orang yang demikian memerlukan waktu untuk menerima satu keyakinan baru Yang benar berkata Pangeran Singanar pada kepada Sri Baginda Karena itu, jika datang seseorang kepadanya untuk membakar lagi gejolak di dalam dadanya, maka api itu tentu akan menyala Kesulitan akan terjadi lagi Sri Baginda tidak segera menjawab Namun setiap kali terasa jantungnya berdebar semakin cepat Meskipun demikian, Sri Baginda tidak dapat mengambil sikap yang pasti dan meyakinkan dirinya sendiri Sementara itu, di padepokan, Ki Ajar sudah mulai dengan rencana-rencananya Ia tidak mau api sudah menjadi padam sama sekali Meskipun ia tidak ingin membakar ke diri seperti membakar daun kelapa kering yang cepat menyala, namun dengan segera akan cepat pula padam Namun ia ingin berbuat lebih baik dari yang pernah terjadi atas Pangeran Kuda Permati Karena itu, maka semua langkah harus diperhatikan dengan cermat Jika ia tergelincir, maka akan terulang kembalilah kepahitan yang pernah dialami oleh Pangeran Kuda Permati Langkah yang pertama yang akan diambil oleh Pertapa itu adalah mengambil Pangeran Lembu Sabdata Menempanya sehingga Pangeran itu menjadi seorang yang pilih tanding, kemudian melepaskannya di medan untuk Mencapai satu tujuan yang tidak akan pernah padam dari hati Pertapa itu dan orang-orang ke diri sejati Dengan demikian, maka Pertapa itu pun telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya bersama muridnya yang dianggapnya paling baik Yang sudah memiliki sebagian besar dari ilmu kiajar itu sendiri Kita akan mulai Menurut perhitungan waktunya sudah cukup lama Orang-orang ke diri tentu sudah melupakan apa yang pernah terjadi atas Pangeran Lembu Sabdata itu Sehingga mereka tidak akan terlalu banyak memperhatikannya lagi Namun mereka akan terkejut, bahwa pada suatu saat, bilik itu menjadi kosong dan Pangeran Lembu Sabdata tidak akan pernah mereka tangkap kembali berkata kiajar Tetapi jika terjadi satu dugaan, bahwa hilangnya Pangeran Lembu Sabdata ada hubungannya dengan kita Karena Pangeran Singanar pada itu memiliki ketajaman pengamatan batin Serta berusaha untuk melacak sampai kepada pokan ini lewat kisat maya Apakah yang dapat kita lakukan bertanya putut itu? Kita tidak akan membawa Pangeran Lembu Sabdata kepada pokan ini Kita akan membuat satu pemukiman terpisah yang akan menjadi perapian Yang akan membakar Pangeran Lembu Sabdata sebelum ia turun ke medan Yang sebenarnya ia akan mengalami tempaan yang kuat lahir dan betinnya berkata kiajar Salah satu jalan yang akan ditempuh berkata kiajar Tetapi ia harus memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Pangeran Kuda Permati Pututnya yang setia itu mengangguk-angguk Namun ia masih bertanya apakah Pangeran Lembu Sabdata kelak Akan mempergunakan care sebagaimana dilakukan oleh Pangeran Kuda Permati Memiliki apa guru bertanya putut itu Kiajar itu termangu-mangu Namun akhirnya ia berkata kau adalah satu-satunya orang yang dapat mengetahuinya karena itu Maka aku minta bahwa kau bertanggung jawab atas apa yang kau ketahui Putut itu tidak menjawab Tetapi ia justru menundukkan kepalanya Ia tahu apa arti pesan gurunya itu Dengan nada data gurunya itu pun kemudian berkata ada sesuatu yang diabaikan oleh Pangeran Kuda Permati Sebenarnya bukan salah Pangeran Kuda Permati saja Aku pun waktu itu tidak bertindak dengan pasti Aku masih berharap bahwa sikap ragu-ragu Sri Baginda akan menguntungkan Pangeran Kuda Permati Namun ternyata dugaan itu salah sekali Ternyata Sri Baginda telah menjatuhkan perintah kepada Pangeran Singanar pada untuk menumpas habis pasukan Pangeran Kuda Permati Bahkan Carrie yang licik telah dijemputnya Ia melepaskan Putri Purnadewi, istri Pangeran Kuda Permati untuk membunuhnya meskipun ia juga harus membunuh diri Putut itu mengangguk-angguk kecil Sementara gurunya berkata selanjutnya Waktu itu aku tidak dengan pasti minta agar Pangeran Kuda Permati sebelum melangkah Lebih dahulu mengambil pertanda kebesaran Raja-Raja Kediri Tanda kebesaran itu bukan sekedar memberikan kemegahan Tetapi lebih daripada itu Karena di dalamnya tersimpan Wahyu Keraton Siapa yang menyimpannya Maka ia akan kuat menjadi Raja di Kediri Waktu itu aku tidak sependapat bahwa Pangeran Kuda Permati benar-benar akan merebut tahta Ia hanya akan mengangkat derajat ke diri Sementara Sri Baginda masih tetap di atas tahta Karena itu maka tanda kebesaran itu tidak diperlukan Namun ternyata perjuangan Pangeran Kuda Permati gagal Sementara Sri Baginda benar-benar telah menjatuhkan perintah untuk menghancurkan Pangeran Kuda Permati Putut itu mengangguk-angguk Katanya jadi menurut guru Kita tidak perlu lagi menghormat Sri Baginda agar tahta ke diri tetap di tangannya Apa boleh buat berkata Kiajar kita akan merenggut benda itu Dan kemudian menurunkan Pangeran Lembu Sabdata yang juga salah seorang keluarga istana yang tentu akan kuat mewarisi tahta dengan kekuatan tanda kebesaran itu Namun Putut itu kemudian bertanya apakah wujud tanda kebesaran itu senjata? Gurunya menggeleng Katanya bukan Bukan berupa senjata yang bertuah Tetapi wujud dari tanda kebesaran yang sekaligus menyimpan Wahyu Kraton itu berupa sebuah mahkota Mahkota bertanya Putut itu Ya, mahkota yang jarang sekali keluar dari gedung perbendaharaan Karena benda itu, selain mempunyai tuah yang sangat tinggi nilainya, harga benda itu sendiri pun tentu sangat mahal karena terbuat daripada emas dan bertahtakan permata yang tidak terhitung banyaknya Intan dan Berlian berkata Kiajar Putut itu menarik nafas dalam-dalam Hampir di luar sadarnya ia berdesis jadi benda itu harus diambil Sampai jumpa